Sosok Li Qingshan bersiul di udara, menarik perhatian banyak orang. Sekelompok murid sekolah pertanian sedang bekerja di ladang. Mereka mengangkat kepala dan menunjuk ke langit. Lihat, apa itu? Itu terlihat seperti Li Qingshan. Murid-murid sekolah pertanian semuanya menghela nafas takjub. Mata mereka dipenuhi rasa iri yang tak terlukiskan. Sebelum mereka menyadarinya, Li Qingshan telah menjadi tokoh berpengaruh di akademi. Orang-orang yang biasanya berhubungan baik dengannya dan musuh-musuhnya semuanya adalah tokoh terkenal juga. Baru-baru ini, bahkan ada desas-desus bahwa pemimpin sekolah militer, Han Anjun, bermaksud untuk mengambil Li Qingshan sebagai menantu, menikahkan kakak perempuan kedua dari sekolah legalisme dengannya. Hanya dalam setahun, dia telah berubah dari murid sekolah novel yang paling memalukan menjadi seperti sekarang. Dia pada dasarnya adalah legenda bagi para penggarap yang juga rakyat jelata. Oi, Li Long, bukankah itu sesama penduduk desamu? Li Long berdiri tanpa alas kaki di sawah. Bibit hijau tersusun rapi. Ini bukanlah pulau panjang umur, tapi pulau tempat fakultas pertanian bercocok tanam. Dia telah menerima sebidang tanah untuk dirinya sendiri ketika dia membagikannya kepada murid-murid baru. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan garis biru samar menghilang ke langit. Dia ingat gurunya mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi sosok yang mengesankan, tetapi bahkan gurunya mungkin tidak mengharapkan dia untuk mencapai posisinya sekarang. Dia menunduk dan tersenyum. Iya, dia adalah pahlawan hebat di desa Keracing Oks kita. Pada ujian musim semi tahun lalu, afinitas kayunya telah mencapai B, sehingga dia lulus ujian sekolah pertanian dan menjadi muridnya. Saat itu, kepala desa mengirimnya ke sekolah tangan besi untuk belajar bela diri agar putranya tidak perlu lagi bekerja di ladang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih harus kembali ke daratan pada akhirnya. Fakultas pertanian memang sangat cocok untuk murid dengan bakat rata-rata dan tidak memiliki latar belakang seperti dia. Tanaman dengan kecerdasan yang mereka tanam dapat menggantikan pil dan meningkatkan kondisi tubuh seseorang sedikit demi sedikit. Mereka bisa memakan apa yang mereka tanam, dan mereka juga bisa berdagang dengan senior dan junior lainnya. Mereka juga bisa dijual untuk mendapatkan batu spiritual. Dibandingkan dengan keluarga lain, kehidupan sekolah pertanian monoton dan membosankan. Mereka akan membersihkan gulma berulang kali dan menggunakan ki mereka yang sebenarnya untuk memelihara setiap bibit. Banyak orang yang merasa bosan dan sering dipanggil teman. Dia pergi ke kota Clear River untuk bersenang-senang. Master Sekte Mudatangan Besi juga datang mengundang Li Long beberapa kali. Bahkan Li Long pun menolak. Dia masih harus mengembalikan seratus batu roh kepada Li Qingshan, serta batu roh senilai tahun depan. Ia juga harus bekerja keras dalam budidayanya, agar tidak menggandakan biaya sekolah. Dia tidak bisa mengendur sedikitpun. Lambat laun, Tuan Muda Sekte berhenti datang. Dia bekerja dari pagi hingga malam. Selain mendengarkan ceramah, yang bisa ia lakukan hanyalah berbaring di tanah dengan wajah tertutup debu. Dia akan tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal, dan dia akan tercekik oleh tekanan yang berat. Ketika dia masih muda, terjadi kekeringan pada tahun ketika dia mengikuti ayahnya mengambil air. Air yang mereka bawa kembali dituangkan ke dalam tanah, dan mengering dalam sekejap mata. Situasi itu sungguh menyedihkan. Sehari kemudian, tangan dan kaki mereka penuh dengan lepuh berdarah. Kakek menghela nafas. Bertani adalah perjuangan melawan surga. Ia, berjuang untuk hidup dengan surga bukan hanya hak istimewa para kultifator. Mungkin karena nenek moyangnya sudah turun-temurun menjadi petani, sehingga darah petani mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia secara bertahap merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pekerjaan primitif ini. Dia menyaksikan bibit itu tumbuh dengan sehat hari demi hari. Ketika dia mengasuh mereka dengan ki sejatinya, mereka sepertinya juga mengasuhnya. Sebelum dia menyadarinya, budidayanya sebagai praktisi ki telah menembus penghalang alami orang-orang biasa di Jianghu, melampaui pelindungian dan mencapai lapisan ketiga. Hari itu, dia berbaring di tanah dan menangis kegirangan. Saat air matanya jatuh ke tanah, dia teringat saat kekeringan berakhir. Hujan turun deras, dan dia berguling-guling di tengah hujan dengan gembira. Kegembiraan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tidur dengan wanita berbaju merah di lantai bawah. Sejak hari itu dan seterusnya, hatinya menjadi tenang. Dia tidak pergi dan menonton pertunjukan publik gratis dari sekolah musik. Dia juga tidak pergi dan menonton tontonan Li Qingshan yang menantang para murid militer. Baru hari ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi iri pada Li Qingshan. Seorang murid dari sekolah pertanian berkata, ujiannya akan segera dimulai. Ku dengar di ahli dalam teknik hujan spiritual, jadi kenapa kamu tidak menyuruhnya menyirami tanah untukmu? Fakultas pertanian juga mempunyai kompetisi tersendiri, yaitu melihat tanaman siapa yang dirawat dengan lebih baik. Pemenangnya akan diberi hadiah. Li Long menepuk-nepuk tanah di tangannya dan tersenyum. Aku akan bertanya padanya dan melihat apakah dia ada waktu luang atau tidak. Selama setahun terakhir, dia tidak pernah mencari Li Qingshan sekalipun. Dia merasa sedikit rendah diri, jadi dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia mencoba menjilatnya. Sekarang, dia tidak lagi merasa cemburu, jadi tentu saja dia tidak merasa rendah diri. Terlebih lagi, dia akhirnya bisa membalas sebagian kebaikan yang telah dia tunjukkan padanya di masa lalu. Ketika dia melihat sesama penduduk desa ini lagi, Li Qingshan hampir tidak bisa mengenalinya. Wajahnya kecoklatan, tangannya kasar, dan dia mengeluarkan aura pedesaan. Dia tidak lagi menyerupai anak ajaib yang penuh semangat dari desa Keracing Oaks. Matanya yang lembut memancarkan aura yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika Li Long memandang Li Qingshan lagi, dia merasakan hal yang sama. Dia tenang dan percaya diri, dan dia melihat sekeliling dengan bangga. Nama Qingshan telah diejek oleh desa selama bertahun-tahun. Baru sekarang dia mengerti apa arti nama itu. Li Long mengeluarkan sekantong beras spiritual. Saya sendiri yang menanamnya. Cobalah, saya masih belum memiliki cukup batu spiritual. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda bisa menunggu sekitar satu tahun lagi. Tidak perlu terburu-buru. Tidak apa-apa menunggu tiga atau lima tahun lagi. Lagi pula, kamu tidak bisa melarikan diri. Li Qingshan membuka sekantong beras. Setiap butirnya seukuran kacang tanah, dan mengeluarkan kis spiritual yang harum. Dia memuji, nasi yang enak. Menurutku beras ini bernilai lima puluh batu spiritual. Jika kamu bisa mengeluarkan tiga kantong lagi, kita akan imbang. Tahun depan, aku akan makan atau menjual sisanya. Li Long menganggup penuh terima kasih. Itu bukan karena batu spiritual, tapi karena rasa hormat. Dia melirik melewati hutan bambu di Pulau Kludwisep. Sangat disayangkan tanah dan rebung ini. Lahan yang dialokasikan untuk setiap murid sekolah pertanian terbatas. Di antara seratus sekolah tersebut, sekolah novel mempunyai lahan per kapita tertinggi. Sebagai salah satu pulau utama, Pulau Kludwisep adalah negeri spiritual yang luar biasa. Secara alami, pulau ini jauh lebih baik daripada pulau tempat Li Long menanam padi. Jika digunakan untuk bercocok tanam, tidak perlu terlalu teliti. Dengan sedikit perawatan, akan ada panen yang baik setiap tahun. Rebung yang muncul dari tanah juga kaya akan kis spiritual. Li Qingshan menjadi semakin sadar bahwa Pulau Kludwisep adalah tanah yang sangat berharga. Dia pasti tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Kalau kamu suka, kamu bisa mengolahnya. Kamu bisa memetik rebung sebanyak yang kamu mau. Lagipula aku tidak punya waktu untuk merawatnya. Meskipun rebung spiritual dapat digunakan sebagai pengganti pil, efeknya terbatas. Itu tidak layak baginya. Dia mungkin juga belajar alkimia dari Rusin. Li Long merasa agak menyesal karena dia tidak mengunjungi Pulau Kludwisep sebelumnya. Tetapi dia tidak mau memanfaatkan situasi ini dengan sia-sia. Pada akhirnya, dia membuat kesepakatan dengan Li Qingshan. Dia akan menyediakan tenaga kerja, dan Li Qingshan akan berbagi setengah dari hasil panen dan rebung yang dia panen. Li Qingshan senang bisa membantu rekan senegaranya dan mendapatkan banyak hal secara gratis. Bahkan jika dia tidak memakannya, akan baik bagi kaki seribu untuk memulihkan vitalitasnya. Omong-omong, hibernasi orang itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Saat dia memikirkan hal ini, dia merasakan karung serangga di pinggangnya bergetar. Dia menyetujui permintaan Li Long untuk menyirami tanaman. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu kembali dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah Li Long pergi, Li Qingshan mengeluarkan kaki seribu dan memberinya sekantong nasi spiritual. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi akan ada rebung. Bersabarlah sebentar lagi. Aku akan segera membawamu ke bawah tanah. Setelah menenangkan milipet kembali ke dalam karung serangga, dia pergi membantu Li Long menggunakan teknik hujan spiritual beberapa kali. Begitu Little N kembali dari menangani masalah-masalah di aliran Buddha, mereka berdua melewati formasi naga dan ular bersama-sama dan meninggalkan seratus aliran pemikiran. Mereka tiba di kota prefektur Clear River terlebih dahulu. Li Qingshan ingin membawa lukisan yang diberikan Chu dan Xing kepadanya dalam tur keliling kota. Jika dia bisa menyelesaikan beberapa misi di sepanjang jalan dan mendapatkan pahala, itu jelas yang terbaik. Utusan yang bertugas mengeluarkan misi tidak berani mengendur. Dia mengeluarkan daftar misi dan memberikannya kepada Li Qingshan untuk dipilih. Li Qingshan memilihnya dengan hati-hati. Dia kebetulan melihat misi yang sedang berlangsung, dan orang yang bertanggung jawab adalah Kian Rongsi. Dia bertanya, apakah Kian Rongsi sudah kembali? Nyonya Kian telah kembali dua kali. Dia segera menerima misi lain dan pergi. Ketiga misi tersebut ditujukan ke wilayah terpencil yang jauh dari kota prefektur. Li Qingshan berpikir, wanita ini tidak hanya kejam terhadap orang lain, tapi dia juga kejam terhadap dirinya sendiri. Sepertinya dia pada dasarnya mencari kematian. Setelah memilih misinya, tepat ketika Li Qingshan hendak pergi, utusan berbaju hitam tiba-tiba berkata, Nyonya Li, Nyonya Han ada di atas sekarang. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang menyebar lebih cepat daripada gosip dan gosip. Meskipun kedua orang yang terlibat sama sekali tidak mengerti tentang hal itu, hal itu telah menyebabkan keributan di penjaga Hawku Wolf. Pemilihan menantu keluarga Han bukanlah masalah kecil. Li Qingshan berkata, kakak senior Han juga ada di sini. Saya ingin mengunjunginya. Nyonya Li, berhati-hatilah. Suasana hati Nyonya Han sedang buruk akhir-akhir ini. Li Qingshan tahu ini mungkin ada hubungannya dengan dia, jadi dia merasa agak bersalah. Dia harus memberinya penjelasan. Matahari musim semi yang hangat menyinari ruangan secara diagonal. Han Qiongzi saat ini mengerutkan kening saat dia duduk di kursi Hua Sengsan, menangani urusan resmi. Rambut sebahunya telah diwarnai coklat keemasan, tapi wajahnya suram seperti matahari musim dingin. Tiba-tiba terdengar beberapa ketukan di pintu. Dia berkata dengan dingin bahkan tanpa mengangkat kepalanya, masuk. Li Qingshan menyuruh N kecil menunggu di luar sementara dia membuka pintu dan masuk. Kakak senior Han. Han Qiongzi langsung menjadi marah saat melihat Li Qingshan. Setelah malam itu, awalnya dia mengira hubungan mereka telah berkembang, jadi dia hanya menunggu pria itu datang mencarinya. Namun, setelah menunggu dan menunggu, dia tidak melihatnya. Hanya setelah bertanya-tanya barulah dia mengetahui bahwa dia telah berkultifasi terpencil lagi, tetapi dia bahkan tidak memberitahunya. Lapisan es segera terbentuk di wajahnya. Dia membentak, keluar. Li Qingshan menghela nafas pelan dan mundur. Kembali, Han Qiongzi tiba-tiba berdiri. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak mau menjelaskan. Li Qingshan berkata, apakah ada hal lain? Kamu, kamu membuatku kesal. Han Qiongzi menggigit bibirnya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi malam itu masih tergambar jelas di benaknya. Dia tidak pernah merendahkan dirinya untuk menyenangkan pria, tetapi dia diperlakukan dengan hina dan acuh-ta'acuh. Li Qingshan tidak tahan lagi. Inilah wanita pertama dalam hidupnya yang menyukainya. Terlebih lagi, dibandingkan dengan Gu Yanying, yang berada begitu jauh, dia tampak lebih tulus dan cantik. Jika memungkinkan, dia tidak ingin menghianati perasaannya. Namun, karena mereka tidak ditakdirkan, tidak perlu dilibatkan. Dia hanya bisa meminta maaf. Ayo pergi, N kecil. Di koridor panjang, Li Qingshan mengerutkan kening saat dia berjalan di depan. N kecil mengikuti dari belakang. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menarik lengan baju Li Qingshan. 342. Li Qingshan berbalik dan bertanya, Ada apa? N kecil menoleh untuk melihat ke pintu yang masih terbuka dan berkata, Jika kamu menikahinya, apakah kita masih bisa bersama seperti ini? Li Qingshan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukainya. Meski dia sangat enggan berpisah dengannya, akan lebih mudah untuk mengakhiri segalanya saat tidak ada perasaan di antara mereka. Jika ada perasaan di masa depan, itu akan merepotkan. Ini juga demi kebaikannya sendiri. Pergi dan nikahi dia, N kecil melepaskan lengan bajunya dan menekan emosi aneh di hatinya. Inilah yang selalu dia inginkan. Ini mungkin pilihan terbaik baginya. Dia bahkan bisa menjadi murid jenderal besar Han itu. Huh, bagaimana dia bisa menjadi penghalang baginya? Apakah kamu serius? Benar-benar. Akan terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Belum lagi apa yang akan terjadi jika dia meninggalkannya setelah memanfaatkannya. Bukan karakternya untuk bola balik. Saya tidak menyesalinya. Melihat Li Qingshan menghilang di depan pintu, Han Kyungsi akhirnya tidak tahan lagi. Dia bersandar di meja dan menangis. Li Qingshan, kamu bajingan. Han Kyungsi, kamu sangat tidak berguna. Dia hanya seorang laki-laki. Tiba-tiba, dia merasakan kehangatan di kepalanya. Dia mendongat dan menatap mata Li Qingshan. Meskipun Li Qingshan memiliki hati yang membatu, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Wanita yang sombong dan mendominasi ini juga memiliki sisi lemah, tapi itu untuknya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidupnya? Dia mengulurkan tangan, ingin menghapus air matanya. Mengapa kamu kembali? Han Kyungsi mendorong tangan Li Qingshan dan menghapus air mata di wajahnya. Maaf. Begitu Li Qingshan selesai berbicara, Han Kyungsi meraih pergelangan tangannya. Anda, sepertinya dia takut dia akan menghilang lagi. Dia melepaskan tangannya dan merasa sangat lemah saat mereka berdua bersama. Tapi itu juga sangat menyedihkan. Li Qingshan memegang tangannya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Siapa peduli. Han Kyungsi mencoba melepaskannya, tetapi gagal. Kamu harus pergi. Jangan ganggu aku di sini. Bisakah kamu menungguku kembali? Menunggumu untuk apa? Ini hari musim semi yang indah. Ini hari yang baik untuk jalan-jalan, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Mengesampingkan lapisan kekhawatiran terakhir di hatinya, dia berada dalam suasana hati yang sangat baik dan segera mengambil inisiatif. Karena dia ingin menjadi pasangannya, mari kita rukun. Suasana hati Han Kyungsi benar-benar terganggu olehnya. Suasana hatinya berfluktuasi, dan dia tidak dapat berbicara sejenak. Baiklah, aku anggap itu sebagai ya. Li Qingshan memutuskan sendiri. Melihat bibirnya yang kemerahan, dia ingin menciumnya selamat tinggal, tapi dia takut akan membuatnya takut. Sebaliknya, dia menyentuh pipinya dan berbalik untuk pergi. Kamu, segera kembali. Han Kyungsi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Li Qingshan menoleh ke belakang dan melihat masih ada bekas air mata di wajahnya, dan rambut sebahunya sedikit berantakan. Kegembiraan di wajah cantiknya tidak bisa disembunyikan. Meski dia pemalu, dia tetap menatap lurus ke arahnya dengan ketulusan yang tak terselubung. Untuk sesaat, dia sangat mengemaskan. Li Qingshan hampir mengubah kata-katanya dan berkata, ayo jalan-jalan sekarang. Baiklah, Kyungsi. Li Qingshan tersenyum tipis dan menutup pintu. Han Kyungsi duduk di sana dan tertegun sejenak. Dia menggigit bibirnya, tapi dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, berputar, dan meregangkan tubuh sambil menghadap ke jendela. Itu memang hari musim semi yang indah, dan dia tidak bisa tidak menantikannya. Tok, tok, tok. Ada beberapa ketukan di pintu. Han Kyungsi buru-buru menyeka air mata di wajahnya, dan kembali tampil dingin. Seorang petugas berpakaian hijau gemetar saat dia masuk. Tuan Han, saya ingin meminta izin. Ibuku, dia. Baiklah, disetujui. Setelah seperempat jam, seluruh gedung dipenuhi dengan rumor bahwa masa kesal Tuan Han akhirnya telah berlalu. Tuan Li itu benar-benar mempunyai efek yang ajaib. Memang benar, segala sesuatu mempunyai penakluknya. Petugas yang mengelola buku misi bahkan dianugerahi penghargaan atas jasanya. Di langit, di atas awan, N kecil memandang Li Qingshan yang tersenyum dan cemberut. Huff, apa kamu benar-benar harus begitu bahagia? Seolah dia bisa mendengar pikirannya, Li Qingshan mencubit pipinya. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa. N kecil bertanya dengan rasa ingin tahu dan penuh semangat, saat aku besar nanti, maukah kamu menikah denganku juga? Li Qingshan berkata, lupakan saja. Saya tidak ingin diburu oleh para biksu dari biara Chande Fanaga. Itu adalah tempat yang terkenal dengan istana koleksi pedang. Memikirkan nasib menikahi murid perempuan jenius mereka saja sudah membuatnya takut. Aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Patuh saja menjadi biarawati, pekerjaan dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Li Qingshan terkikik. Di bawah serangan Little N, aku akan menangis jika kamu tidak setuju. Li Qingshan hanya bisa mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Baiklah, baiklah, aku akan menikah denganmu. N kecil segera terhibur, tapi dia menjadi gelisah lagi. Tetapi jika mereka benar-benar datang mencari masalah, apa yang harus kita lakukan? Li Qingshan melihat betapa seriusnya dia mempertimbangkannya, jadi dia memamerkan lengan kokohnya dan tersenyum. Kalau begitu aku akan meledakan semua kepala botak mereka. Kalau begitu aku akan membantumu. N kecil menganggap ini ide yang bagus. Bahkan sebelum dia secara resmi bergabung dengan biara Candefanaga, dia sudah mulai berpikir tentang cara mengkhianati biara dan mengkhianati guru dan leluhurnya. Sebuah kota kecil muncul di tanah subur di bawah kakinya. Li Qingshan mengeluarkan peta dan membandingkannya. Mereka sudah sampai di perhentian pertama. Saat itu tengah hari, dan cuaca masih agak dingin. Hanya ada beberapa orang yang berserakan di jalanan, hanya sekelompok anak-anak. Mereka berlarian dan tertawa tanpa kenal lelah, namun karena mengganggu tidur siang orang lain, mereka dimarahi dan dikejar ke satu sisi. Di mana anjing-anjing dari geng Serigala Hijau. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan, membangunkan semua orang dari mimpinya. Mereka semua keluar dari rumah masing-masing untuk melihat siapa yang datang mencari masalah dengan geng Serigala Hijau. Pemimpin geng Serigala Hijau saat ini sedang mentraktir beberapa temannya dari geng hutan untuk makan. Dia sudah agak mabuk, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengarnya, dia bergidik dan menjadi marah. Seseorang datang untuk membuat masalah bagi kita. Saudaraku, besiaplah. Mari kita tangani dia. Sekitar 40 orang baik dari geng Serigala Hijau keluar, berdiri dalam formasi di pintu masuk. Pemimpin geng Serigala Hijau duduk di kursi berlengan paling tengah. Banyak orang menjulurkan kepala untuk melihat-lihat di kedua sisi jalan. Anak-anak bahkan melebarkan matanya. Yang mereka lihat hanyalah sesosok tubuh yang tidak tinggi, berjalan melewati debu di jalan yang lurus sempurna, berjalan perlahan. Pemimpin geng Serigala Hijau menyipitkan matanya dan melihat sosok itu. Itu adalah seorang anak berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia mengenakan topi jerami bertepi lebar dan jaket compang kemping berlapis kapas yang ditutupi tambalan. Dia memegang kuas di tangannya. Jadi itu anak-anak. Apakah dia sudah gila karena memakan jantungnya? Namun mata anak-anak itu langsung membeku. Beberapa dari mereka buru-buru mengeluarkan buku bergambar dari sakunya, menundukkan kepala untuk melihat lukisan itu, lalu mengangkat kepala untuk melihat orang tersebut. Mereka mengulanginya beberapa kali, mulut mereka perlahan terbuka. Alis berkerut pemimpin geng Serigala Hijau mengendur. Dia mengira itu adalah sosok yang mengesankan, tapi ternyata itu adalah anak yang gila. Tapi baru saja, suara keras itu masih menarik perhatiannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu membuat masalah di geng Serigala Hijauku. Anak itu berkata dengan suara yang tajam, geng Serigala Hijau, kalian mencambuk rakyat jelata dan pantas mati dengan cara yang mengerikan. Hari ini, saya akan menegakkan keadilan dan menyingkirkan orang-orang jahat. Anggota geng Serigala Hijau tertawa terbahak-bahak. Pemimpin geng hutan berkata, Pemimpin, mengapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Aku sangat bosan akhir-akhir ini, gali hatinya dan bawakan ke bar untukku. Saat dia berbicara, dia bahkan mengjilat bibir merahnya. Karena suka memakan hati manusia, terutama hati anak-anak, ia dikenal dengan julukan, Hantu Pemakan Hati. Dia juga seorang ahli kelas 1 yang terkenal. Pemimpin geng Serigala Hijau melambaikan tangannya. Kalahkan dia, dua anggota geng melangkah maju. Anak itu mengeluarkan lukisan gulir dari belakang punggungnya. Dengan berjabat tangan, dia mengungkapkan bahwa itu adalah lukisan, Harimau menuruni pegunungan. Sambil melolong, seekor harimau besar menerkam ke depan, cakar depannya menekan dua anggota geng. Dengan kaitan cakarnya yang seperti pisau, ia merobek perut mereka dan menerkam ke arah pemimpin geng Serigala Hijau. Harimau besar ini 10 kali lebih ganas dari harimau biasa. Ia menerkam anggota geng Serigala Hijau seperti seekor harimau menerkam kawanan domba, membantai mereka. Ketakutan membeku di wajah setiap orang yang melihat pemandangan ini. Hanya mata anak-anak yang berbinar gembira. Itu dia, itu dia, itu dia. Saat, hantu pemakan hati, melihat harimau besar menerkam keluar dari lukisan, dia langsung berkeringat dingin. Ini jelas bukan metode manusia biasa, tetapi seorang kultifator legendaris. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang dari geng hutan, mereka tidak mungkin bisa menandingi seorang kultifator. Menggunakan skill ringannya, dia memanjat tembok dan melompati rumah-rumah untuk melarikan diri. Tapi saat dia melompati dua atap, dia merasakan hatinya menjadi hampa, seolah ada sesuatu yang hilang. Melihat ke bawah, dia tidak tahu kapan, tapi ada lubang berdarah di dadanya, tapi jantungnya sudah hilang. Memalingkan kepalanya, dia melihat jantungnya ada di tangan seorang pria, darah menetes ke bawah. Dia telah memakan banyak hati dalam hidupnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hatinya sendiri. Rasa sakit dan keputusasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Aku sudah lama tidak melakukan pekerjaan seperti ini. Sepertinya aku tidak kehabisan latihan. Li Qingshan dengan santai melemparkan hati itu kepada Little N. Little N melepaskan api darah pembakaran mayat, membakar kulit dan tulang pria itu. Saat ini, pertarungan antara harimau besar dan geng Serigala Hijau juga telah berakhir. Harimau besar dalam lukisan itu tidak terlalu kuat, hanya pada lapisan kirefinemen ketiga atau keempat. Tapi melawan sekelompok orang dari geng hutan, itu terlalu mudah. Lukisan ini tentu saja merupakan salah satu lukisan yang diberikan kepadanya oleh Chu dan Xing. Meskipun orang-orang yang diciptakannya cukup menggunakan metode serupa, untuk menghemat kekuatan keinginan dan mempersiapkan pertempuran di masa depan, masih lebih baik menggunakan kekuatan keinginan untuk mengaktifkan lukisan. Li Qingshan mengeluarkan lukisan lain dari kantong seratus harta karunnya dan melemparkannya ke udara. Ketika dibuka, itu benar-benar kosong. Lukisan kosong itu berputar dan menyedot semua mayat ke dalamnya, kembali ke tangan Li Qingshan. Puluhan mayat muncul di lukisan yang awalnya kosong. Lukisan ini setara dengan seratus kantong harta karun seorang seniman. Tidak hanya bisa menyimpan benda mati, tapi juga bisa menyegel makhluk hidup. Itu sangat menarik. Selain itu, dia menyimpannya dan memberikannya kepada Little N sebagai makanan cadangan. Itu benar-benar layanan satu atap yang menangani pembunuhan dan penguburan. Anak bertopi jerami itu menunggangi harimau besar itu dan melompat menjauh. Semua orang keluar dari rumah masing-masing dan melihat geng serigala hijau, yang telah mengamuk selama beberapa waktu, telah menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena bekas darah di tanah, itu akan tampak seperti mimpi. Wajah anak-anak memerah karena kegembiraan saat mereka berlarian di jalanan sambil bersorak. Pada awalnya, orang-orang dewasa tidak tahu mengapa mereka begitu bahagia sampai seseorang tiba-tiba teringat, Hei, bukankah anak itu adalah orang yang ada di buku lukisan yang dibuatkan gadis kecil kedua untuk kubacakan untuknya? Mungkinkah lukisan di buku lukisan itu nyata? 343. Di langit, Li Qingshan duduk bersila di atas awan. Dia bisa merasakan jimat ilahi ciptaan agung mengumpulkan kekuatan keyakinan lebih cepat sekarang. Jika kepercayaan adalah suatu bentuk kekuatan, maka orang-orang di kota di bawah secara bertahap mulai percaya pada keberadaan ilusi. Ayo pergi ke perhentian berikutnya. Li Qingshan berpatroli di daratan. Semua misi dipilih dengan cermat olehnya. Ada banyak misi, dan mencakup-cakupan yang luas. Namun, itu juga sangat sederhana. Pada dasarnya, tujuan utama mereka adalah mengalahkan rakyat Jianghu. Bukan karena dia tidak dapat menyelesaikan misi yang lebih sulit. Dia percaya bahwa hanya ada sedikit orang di level praktisiki yang dia dan N kecil tidak dapat kalahkan. Namun, kuncinya adalah menonjolkan karakter yang ditulisnya. Selain itu, begitu praktisiki terlibat, akan ada berbagai macam masalah, dan itu berada di luar pemahaman manusia. Bahkan jika dia pergi untuk membunuh penguasa istana dari istana koleksi pedang sekarang, rakyat jelata tidak akan tahu siapa dia. Menindas para tiran lokal yang menindas laki-laki dan perempuan serta mengamuk di desa adalah hal yang sangat disukai masyarakat umum. Lambat laun, citra pahlawan muda terbentuk di hati rakyat jelata. Ia, seorang pemuda. Li Qingshan awalnya mendesainya menjadi anak setengah dewasa. Namun, anak itu tumbuh dalam legenda. Setiap kali dia muncul, dia akan berbeda. Ia akan tampil di dunia dengan citra yang lebih sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Diskusi terjadi di setiap atap. Tambalan pada pakaian pemuda itu bertambah dan berkurang. Warna ikat pinggangnya akan berubah dari merah menjadi hijau. Kuas di tangan kanannya tetap sama, namun tangan kirinya terkadang memegang seruling, dan terkadang labu. Penampilan terakhirnya adalah integrasi ribuan keyakinan dan keinginan. Pada saat yang sama, kekuatan keyakinan yang dikumpulkan oleh jimat ilahi penciptaan agung meningkat secara eksponensial. Pahlawan muda itu juga menjadi semakin realistis dan kuat. Matanya bahkan bersinar dengan cahaya yang tidak berbeda dengan cahaya orang hidup. Hal ini membuat Li Qingshan diam-diam takjub. Misteri Aliran Novel Tentu saja, dia masih belum memiliki kemampuan berpikir, sehingga dia belum bisa dianggap sebagai orang yang hidup. Dia hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat bergaya seperti mesin. Di saat-saat genting, Li Qingshan harus mengendalikannya seperti boneka. Namun, Li Qingshan bisa merasakannya. Yang membatasi dirinya bukan lagi besarnya kekuatan keyakinan, melainkan tingkat jimat ilahi ciptaan agung. Tingkat jimat ilahi ciptaan besar dibatasi oleh tingkat pemurnian key. Hanya dengan melampaui kesengsaraan surgawi dan mengubah keysejati menjadi keyspiritual, barulah ia dapat merekonstruksi jimat ilahi ciptaan besar dan memberinya kekuatan yang lebih besar. Saat itu, dia mungkin benar-benar bisa berkomunikasi dengan orang seperti anak kecil yang hidup. Di puncak menara tertinggi di kota, Zhao Lingshu berdiri dengan tangan bersilang. Melihat dengan dingin ke punggung harimau yang sedang berkuda, dia melompat dan sepasang sayap logam terbentang dari punggungnya. Meluncur melintasi langit, dia mengejar mereka. Dengan suara mendesing, hembusan angin kencang bertiup. Ia turun dari langit dan mendarat di depan pemuda. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Pemuda itu berkata dengan ekspresi berlebihan seolah-olah dia sedang berakting dalam sebuah drama. Zhao Lingshu berkata dengan dingin, kamu murid pelukis yang mana? Kamu berani meniru orang lain untuk bertindak sopan dan membantu yang lemah. Trikmu itu bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipuku. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Pemuda itu terus berbicara dengan ekspresi berlebihan seolah-olah dia sedang berakting dalam sebuah drama. Apakah kamu tahu siapa yang kamu bunuh di Gunung Giok? Zhao Lingshu mengangkat alisnya. Ia dilahirkan di sarang bandit gunung. Ayah dan saudara laki-lakinya semuanya bandit gunung. Karena bakatnya sebagai praktisiki, ketua sekte dari sekte besar yang terkenal di seluruh prefektur Clear River menyukai dia dan menerimanya sebagai murid. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah, dia telah mencapai lapisan ketujuh. Dia tidak pernah berpikir dia akan kembali ke kampung halamannya dalam kejayaan hanya untuk menemukan bahwa seluruh keluarganya telah meninggal hingga tidak ada abu yang tersisa. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Pemuda itu berkata dengan ekspresi berlebihan seolah-olah dia sedang berakting lagi. Jika Zhao Lingshu pernah bermain game sebelumnya, dia pasti akan menganggap adegan ini sangat familiar. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun pemuda itu tampak tidak berbeda dari orang sungguhan, bahkan mampu menggunakan banyak teknik ampuh, pada akhirnya dia bukanlah manusia. Justru karena dia belum pernah bermain game sebelumnya, Zhao Lingshu menjadi marah. Semua orang yang kamu bunuh adalah keluarga ku. Aku ingin kamu mati. Desir. Pedang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya, melingkari leher pemuda itu seperti sambaran petir dan naga yang berenang. Zhao Lingshu telah melihat penampilan pemuda yang dipenggal itu. Dia datang bukan untuk membalas dendam secara tiba-tiba. Sebaliknya, dia diam-diam menyelidikinya untuk waktu yang sangat lama. Meskipun pemuda memiliki kemampuan seorang pelukis, lukisannya hanya setingkat praktis siki lapisan ketiga atau keempat. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Benar saja, pemuda itu hanya terdiam. Dia melihat pedang terbang itu menusuk tanpa bereaksi sama sekali. Saat dia hendak membalas dendam, Zhao Lingshu merasakan kesepian, seolah-olah dia telah meninggalkan dunia. Sebagai seorang kultifator, dia ditakdirkan untuk menempuh jalan yang sepi. Selamat tinggal, ayah. Selamat tinggal, saudara-saudara. Tolong lindungi aku di akhirat. Namun, pedang terbang itu meleset. Pemuda itu menghilang ke udara, sementara harimau besar itu dikompres menjadi lukisan tipis. Terbang ke udara. Zhao Lingshu terkejut. Oi, ada apa denganmu? Seorang pria berbaju hijau turun dari langit di atas awan putih bersama seorang anak kecil, memanggil Zhao Lingshu. Li Qingshan baru saja mengalihkan perhatiannya untuk mengobrol dengan Little N di langit. Saat dia menoleh, dia melihat pedang terbang-terbang ke arahnya. Dia segera membubarkan kekuatan kehendaknya dan memanggil kembali harimau besar itu. Zhao Lingshu berkata dengan dingin, jadi semua ini dikendalikan olehmu di belakang layar. N kecil telah mengamati dan mendengarkan ke segala arah, berbicara dengan Li Qingshan selama beberapa waktu. Aku bertanya-tanya mengapa para bandit gunung kotoran anjing di gunung Yute itu begitu sombong. Jadi, kamulah yang mendukung mereka dari belakang. Li Qingshan berkata dengan marah setelah memahami keseluruhan cerita baru saja. Dia mempunyai kesan tertentu tentang tempat itu, karena dia telah menyelamatkan lebih dari selusin wanita dari sarang para bandit. Semuanya telah dipermainkan tanpa bisa dikenali, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi gila. Dia belum pernah melihat pahlawan legendaris dunia bawah yang mengabdi pada keadilan dan menegakkan keadilan atas nama surga sekalipun. Manusia itu seperti semut. Mereka tidak bisa lepas dari nasib dipermainkan dan dibunuh. Karena kamu sudah mengakuinya, maka matilah. Zhao Lingshu membuat tanda pedang, dan pedang terbang itu melesat ke arahnya. Aura Li Qingshan hanya berada di lapisan ketujuh alam pemurnian Qi, dan anak di sampingnya hanyalah manusia biasa. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh mereka saat itu juga. Meskipun ada hal-hal yang sedikit tidak terduga, semuanya berada di bawah kendalinya. Melihat Li Qingshan menggunakan tangannya untuk menangkap pedang terbangnya, dia mencibir. Merusak. Li Qingshan dengan santai menangkap pedang terbang itu. Aku tahu kamu juga seperti semut. Zhao Lingshu mengaktifkan pedang terbang itu berulang kali. Pedang terbang itu berdengung tanpa henti, tapi tidak bergerak sedikitpun di tangan Li Qingshan. Dia terkejut, mengetahui bahwa dia telah menghadapi lawan yang kuat, seorang kultifator tubuh yang langka. Sayap logam di punggungnya terbentang, dan dia terbang ke langit. Untungnya, dia memiliki sepasang sayap besi mohis yang dianugerahkan oleh tuannya, sehingga dia bisa terbang bebas di udara. Dalam sekejap mata, dia melihat Li Qingshan sudah terbang ke arahnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari pedang terbang. Zhao Lingshu buru-buru mundur sambil berkata, Mengapa kita harus bertarung dan membunuh satu sama lain demi manusia? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sejak saya melangkah ke jalur kultifasi, saya harus menghilangkan perasaan duniawi ini dan tidak melakukan apapun dengannya. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah memotongnya untuk saya. Saya Zhao Lingshu. Bolehkah aku tahu namamu? Matilah, semut. Li Qingshan menggunakan gaya menginjak gelombang dan tiba-tiba melaju, tiba di depan Zhao Lingshu dalam sekejap mata. Tangan kanannya seperti cakar harimau, dengan mudah menembus truki pelindungnya dan menembus kulit dan tulang rusuknya. Dia meraih hatinya yang terbakar dan mengeluarkannya. Setan harimau mencuri hati ini memiliki rasa khusus ketika digunakan melawan para pembudidaya. Aku tidak percaya aku akan mati di sini. Upil mata Zhao Lingshu tiba-tiba membesar. Jalur kultifasiku baru saja dimulai. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menghancurkan jimat itu untuk meminta bantuan. Dia menjadi camilan untuk Little N, tapi ada beberapa barang berguna di seratus kantong harta karunnya. Khususnya, sepasang sayap logam cukup menarik. Mengenai permintaan bantuan Zhao Lingshu, Li Qingshan tidak mengambil hati sama sekali. Setelah menghabiskan satu tahun di seratus aliran pemikiran, dia memperoleh pemahaman tentang semua sekte terkenal di prefektur Clear River. Asosiasi tersebut adalah geng yang mirip dengan Iron Fish. Dia lupa apakah pemimpin mereka adalah praktisi kilapisan ke-9 atau ke-10, tapi dia jelas bukan seorang penggarap yayasan. Di mata orang-orang Jianghu, mereka adalah makhluk leviatan yang menakutkan, tetapi di mata dia dan N kecil, mereka hanyalah sekumpulan ratusan kantong harta karun dan ember keluarga yang dapat digerakkan sendiri. Dia hanya takut mereka tidak datang. Li Qingshan bahkan mempertimbangkan apakah dia harus menunggu di sini dan menunggu mereka mengantarkan diri ke depan pintu rumahnya. Namun, siapa yang tahu apakah mereka akan berhasil atau tidak. Pada akhirnya, bisnis yang baik masih lebih penting. Dia sedang terburu-buru untuk kembali dan berkencan dengan Han Qiong Xi. Dia melompat dan pergi di atas awan. Dua jam kemudian, seorang lelaki tua tiba di hutan belantara dan melihat sekeliling. Dia adalah pemimpin asosiasi. Kultifasinya telah mencapai lapisan ke-9, mendekati puncak praktisiki. Jika Li Qingshan tahu dia telah tiba begitu cepat, dia mungkin akan menyesal tidak menunggu lebih lama lagi. Guru dan muridnya terhubung. Orang tua itu bisa merasakan bahwa Zhao Lingsu sudah tamat. Dia sangat marah. Muridnya yang paling berbakat sebenarnya telah meninggal di sini. Masa pengasuhannya selama bertahun-tahun telah sia-sia. Pembalasan dendam, lupakan, tidak ada jejak pertempuran di lapangan. Bagaimana dia bisa menyinggung seseorang yang bisa membunuh Zhao Lingsu secara diam-diam. Geng seperti mereka tampak agung, mampu mengambil semua uang dan keindahan di dunia sekuler sesuka mereka. Namun di seluruh komunitas budidaya, mereka benar-benar berada di bawah. Entah itu murid sekte atau murid dari seratus aliran pemikiran, tidak satupun dari mereka bisa tersinggung begitu saja. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran seluruh sekte mereka. Dia mengasihani muridnya ini. Ambisinya lebih besar dari langit, namun hidupnya lebih tipis dari kertas. Sebulan kemudian, jimat ilahi ciptaan agung bersinar terang. Cahaya mengaburkan tulisan di atasnya, menerangi lautan ki seperti matahari biru. Li Qingshan tersenyum puas, tapi itu saja tidak cukup. Namun benihnya sudah tersebar di tanah. Selanjutnya, dia tinggal menunggu sampai berbunga dan berbuah. Masih ada sekitar tiga bulan lagi, itu sudah cukup. Li Qingshan berdiri di depan penjaga Hawk Wolf yang ramai dan mengangkat kepalanya, menatap kamar wakil komandan di bawah lang. Dia tersenyum cemerlang. Kiong Si, aku di sini. Dia sebenarnya merasa agak bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berkencan dalam delapan belas tahun sejak dia bertransmigrasi. N kecil telah membawa gambar seribu mayat ke Pulau Anas Ravana, yang memberinya cukup waktu. Di Danau Naga dan Ular yang beriak, saat itu adalah hari musim semi yang indah. Sebuah perahu kecil hanyut terbawa ombak. Li Qingshan berbaring di kabin dengan santai. Seorang wanita cantik duduk di sampingnya. Matanya lembut, dan penampilannya yang gagah berani dipenuhi kelembutan. Bibirnya yang montok dan berwarna merah terang memikat. Ketika dia membuka dan menutupnya beberapa kali, dia mengeluarkan suara yang tidak jelas dan jelas. Gu Yanying dan aku berada dalam bahaya pada saat yang sama. Siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? 344 Li Qingshan tiba-tiba berdiri dan menggelengkan kepalanya seolah dia belum bangun dari mimpinya tadi. Dia merasa itu sangat familiar. Jangan berpura-pura bodoh. Beritahu saya, wajah Han Kyungshie memerah saat dia mencubit pipi Li Qingshan dengan kejam. Dibandingkan dengan versi aslinya, pertanyaan ini jelas lebih mudah dijawab. Li Qingshan berkata, jelas untuk menyelamatkanmu. Bahkan dia tidak bisa menghadapi bahayanya, jadi apa yang bisa saya lakukan? Awalnya, dia mengira Han Kyungshie tidak akan puas dengan jawaban cerdas ini, tapi dia tidak pernah menyangka Han Kyungshie akan tersenyum. Itu lebih seperti itu. Jari-jarinya yang ramping menyentuh pipinya, dan dia merasakan sedikit gatel. Perahu itu bergoyang pelan hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Angin musim semi yang hangat mengangkat tirai di haluan kapal. Senyum manisnya sangat mempengaruhi dirinya. Dia merasa beruntung dia ada di sini. Di bawah tatapannya yang tersenyum, dia tiba-tiba merasa dia agak sembrono. Lagi pula, ini baru pertama kalinya mereka berkencan. Namun, dia juga menganggap pemandangan ini sangat familiar. Dia sudah menantikannya sejak lama. Dia berapi api seperti api. Jika dia tidak memiliki perasaan apapun padanya, dia bahkan akan mengabaikan pria tampan seperti Hua Chengshan. Namun, jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, dia akan meletus seperti gunung berapi, tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia tidak menahan diri, tapi itu masih melulukan kekokohan di hati Li Qingshan. Hanya dengan kamu, kamu tidak akan bisa menyentuhnya bahkan jika kamu memiliki sepuluh masa kehidupan, jadi jangan biarkan imajinasimu menjadi liar seperti bunga kecil. Han Qiongzi mencubit hidung Li Qingshan. Dia bisa menutup mata terhadap pesona begonia, tapi dia merasa tidak berdaya melawan Gu Yanying. Gu Yanying bukan hanya komandan hebat dari seluruh pengawal Hawku Wolf di Komando Rui, tapi dia juga seorang idola. Hua Chengshan bukan satu-satunya. Pada dasarnya ada banyak sekali orang yang tergila-gila padanya. Bahkan markis dari Rui pun seperti itu. Belum lagi yang lain. Li Qingshan tersenyum percaya diri. Hah, tunggu saja. Aku akan menikahinya dan menjadikannya adikmu. Jangan pernah memikirkannya. Siapa yang setuju untuk menikah denganmu? Han Qiongzi berkata dengan marah, tangannya dengan lembut membelai dia. Itu segera berubah menjadi adonan. Li Qingshan berkata, sebaiknya kamu cepat. Jika kamu terlalu lambat, kamu hanya bisa menjadi adik perempuan. Han Qiongzi tiba-tiba menekan bagian atasnya dan meraih kerah bajunya, menyebabkan perahunya bergetar. Ini berada di luar arai besar ular naga, di danau ular naga yang tak terbatas, tersembunyi dan jauh di dalam hamparan luas alang-alang yang layu. Sebuah suara yang jelas terdengar. Beberapa burung air terkejut. Li Qingshan, sudah ku bilang, kamu harus mendengarkanku mulai sekarang. Mengapa? Li Qingshan mengangkat alisnya. Di dunia ini, tidak ada pria yang menyerah pada wanita. Namun, jika dilihat dari sudut ini, itu benar-benar pegunungan, tapi dia tidak tahu bagaimana rasanya. Karena aku kakak perempuanmu, seniormu. Melihat sorot mata Li Qingshan, dia berkata, karena aku adalah kakak perempuanmu dan seniormu. Wajah Han Qiongzi sedikit merah, tapi dia dengan bangga menjulurkan dadanya. Kalau begitu saya harus bekerja keras untuk maju dan cepat menjadi seorang komandan. Li Qingshan dengan santai memegangi pinggang rampingnya. Di balik ke meja musim semi yang tipis, terasa ketat dan halus saat disentuh. Han Qiongzi sedikit gemetar. Dia membiarkan tangannya berhenti di sana, membungkuh, dan mengancam dengan keras. Mulai sekarang, kamu hanya boleh menyentuhku. Jika kamu berani berubah-ubah denganku, aku akan, aku akan. Kamu akan melakukan apa? Aku akan memotongmu. Han Qiongzi juga tidak bisa menahan tawa. Huh, ini masih baru. Setidaknya kamu harus menggunakannya. Tangan Li Qingshan dengan nyaman meluncur ke pantatnya yang gagah. Han Qiongzi melompat. Awalnya wajahnya memerah, tapi tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Dia menyentuh kepala Li Qingshan dan berkata, Jadi kamu masih sungguh menyedihkan. Jika kamu tampil baik, aku akan kasihan padamu di masa depan dan membiarkanmu merasakan menjadi seorang wanita. Dia mendapatkan kembali keberaniannya sebelumnya dan memandang Li Qingshan seolah sedang melihat sesuatu di tasnya, wajahnya penuh kepuasan. Terkadang, dia tiba-tiba teringat bahwa pria itu masih beberapa tahun lebih muda darinya. Tentu saja, bagi seorang kultifator yang muda berusia ratusan tahun, jeda beberapa tahun ini bukanlah jurang yang besar. Namun, dia sering melupakan hal ini karena perasaan yang diberikan padanya selalu dewasa dan tenang, jadi dialah yang lebih muda. Li Qingshan memutar matanya. Kalau begitu aku harus menyusahkan kakak Han yang berpengalaman untuk mengajari adik kecil ini beberapa gerakan. Kamu berbicara omong kosong? Tentu saja aku juga, kata Han Qiyongsi dengan marah. Juga apa? Li Qingshan mencibir. Baru saat itulah Han Qiyongsi tahu bahwa dia sedang menggodanya. Dia menyodok dahinya dengan keras. Kamu akan tahu di masa depan. Li Qingshan memandangnya dari atas ke bawah. Tatapannya seolah menembus pakaiannya dan mengamati seluruh tubuhnya yang indah dan halus. Dia sedang membayangkan masa depan. Han Qiyongsi menyesuaikan sosoknya dengan sedikit tidak wajar. Di masa lalu, jika seorang pria berani memandangnya seperti ini, dia pasti akan berteriak. Jika kamu terus melihat, aku akan mencungkil matamu. Seringkali, ini bukan hanya untuk pertunjukan. Terlepas dari apakah itu militer atau legalis, mereka tidak akan mengajari murid-muridnya untuk berhati lembut. Li Qingshan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia membuka pintu kabin dan berjalan keluar. Dia memandangi alang-alang yang tak terbatas dan berkata, saya ingin memiliki banyak istri dan selir. Saya ingin memiliki semua wanita cantik di dunia sebagai istri saya. Bagaimana saya bisa berhenti di sini? Kamu masih berani mengatakannya. Han Qiyongsi menerkam dan dengan kuat melingkarkan lengannya di lehernya. Namun, dengan kekuatan fisiknya, sangat sulit bagi Li Qingshan untuk merasakan tekanan sedikitpun. Itu lebih seperti dia tergantung di tubuhnya. Sebaliknya, payudaranya yang penuh menempel erat di punggungnya membuatnya merasakan gelombang kenikmatan. Dia hanya tersenyum dan berkata, ini semua dari lubuk hatiku. Kamu hanya menindasku karena aku menyukaimu. Kamu bersamaku hanya karena kamu ingin memanfaatkanku. Han Qiyongsi tiba-tiba melepaskannya dan mundur ke samping. Li Qingshan berbalik dan melihat matanya sudah merah. Dia memelototinya, dan dia tersenyum sedikit. Memang benar, melihat penampilannya yang kasar dan polos, mau tak mau dia ingin sedikit mengganggunya. Dia maju ke depan dan memeluk pinggangnya, berkata dengan lembut, Qiyongsi. Apa, meski nadanya galak, hatinya melembut. Tidak ada, aku hanya merasa kamu menjadi semakin mengemaskan. Apakah menurutmu karena ini? Aku akan, aku akan, wajah cantik Han Qiyongsi memerah, tetapi kebenciannya telah hilang tanpa jejak. Memilikimu saja sudah cukup. Ini adalah kata-kata Li Qingshan yang menyentuh hati. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin memiliki semua wanita cantik di dunia sebagai istrinya, ketika dia berada di sisinya, dia sudah menarik semua perhatiannya. Iya, dia memang memiliki persona ini. Apalagi waktu dan tenaga setiap orang terbatas. Dia harus menemani Little N, berkultivasi, dan belajar alkimia. Sekalipun dia punya 3000 gelas air, dia tidak punya waktu untuk meminumnya. Mungkinkah dia akan membuang seluruh waktunya yang berharga di negeri kelembutan? Hal-hal yang ingin dia lakukan? Masih banyak lagi. Mata Han Qiyongsi menjadi berkabut, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Jadi seperti inilah rasanya ketika dua orang saling jatuh cinta. Sepatah kata saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang berbunga-bunga. Dia, yang dulunya meremehkan cinta yang tersisa ini, kini sangat merasakan indahnya cinta itu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, ingat apa yang kamu katakan. Aku mengatakannya, ini sudah larut. Saya akan belajar alkimia. Anda juga harus kembali ke sekolah legalisme untuk menangani urusan Anda. Dengan tekad yang kuat, Li Qingshan melepaskan pinggangnya dan mundur selangkah, meninggalkan tubuhnya yang hangat dan bergerak. Apakah kamu akan menemukan Rusin? Han Qiyongzi tidak bisa tidak membayangkan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Apakah mereka seperti sekarang ini? Ditambah lagi, ada kengganan untuk berpisah. Dia langsung merasa aneh. Ya, mempelajari alkimia dan mempercayai priamu sendiri adalah tugas seorang wanita. Li Qingshan mengacak-acak rambutnya. Meskipun dia ingin berhubungan intim dengannya di sini selama sehari, dia takut hal itu akan menurunkan penilaian Han Anjun terhadap dirinya. Karena dia ingin bersamanya, inilah yang dipikirkan calon ayah mertuanya. Dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Han Qiyongzi merasakan gelombang kehangatan dan kedamaian di hatinya. Dia menggigit bibirnya dan diam-diam menyetujui perkataannya tentang pria dan wanita. Dia bukanlah wanita yang cerewet sejak awal. Hanya saja ini pertama kalinya dia jatuh cinta. Dia telah kehilangan rasa normalitasnya. Oke, pergilah. Aku akan pergi ke Pulau Kludwisep malam ini untuk mencarimu. Seorang pria dan seorang wanita berduaan di malam hari. Itu tidak terlalu bagus. Li Qingshan memahami bahwa pandangan dunia ini pada akhirnya cenderung condong ke sisi konservatif. Jika mereka berdua adalah orang biasa dan menikah secara pribadi, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Namun, Han Qiyongzi adalah anak muda dari klan bangsawan. Meskipun dia biasanya periang, dia tetap peduli dengan reputasinya. Apa yang tidak bagus? Kalau begitu sudah beres, kata Han Qiyongzi dan melangkah ke haluan kapal. Dia mengambil langkah di depan Li Qingshan dan terbang ke langit. Perahu itu bergoyang beberapa saat. Saat itulah Li Qingshan mengerti. Dia takut dia dan Rusin, seorang pria dan seorang wanita, akan bersama di malam hari. Jarang sekali dia bisa membuat skema seperti ini. Benar saja, drama istana bukanlah kebohongan. Jika dia benar-benar memiliki tiga istri dan empat selir, itu mungkin akan membuatnya sangat khawatir. Apa nama skema ini? Memberi makan harimau dengan tubuhnya sendiri. Li Qingshan tidak bisa tidak menantikannya. Dia memasukkan perahu indah itu ke dalam kantong seratus harta karunnya dan terbang ke langit. Pulau Kebajikan, di Ruang Alkimia Rusin, sebuah kuali alkimia besar terletak di tengahnya. Bentuknya seperti tiga burung bangau langit dengan sayap terbentang untuk saling berpelukan. Itu disebut kuali tiga burung bangau. Warnanya seputih salju dan tampak anggun dan halus, sama seperti dia. Rusin berpakaian putih dan duduk di depan kuali. Pelipisnya yang indah menggantung tinggi, dan beberapa halai rambut hitam halusnya tergerai. Dia tampak sederhana dan anggun, mengeluarkan yang terbaik dari kuali alkimia ini. Begitu dia melihat Li Qingshan, dia mengungkapkan senyuman lembutnya yang biasa. Wajahmu penuh dengan musim semi, dan bintang-bintang burung phoenix merah bergerak. Kingshan, apakah kamu hamil? Li Qingshan duduk di atas sajadah di sebelahnya dan berkata dengan ekspresi serius, itu benar. Rusin, mulai sekarang, jangan menggodaku lagi. Tidak mungkin kita bisa bersama. Fokus saja mengajariku alkimia. Rusin mengeluarkan suara, meong. Dia meniru kucing yang sedang jatuh cinta. Dia memiringkan kepalanya ke bahunya dan menatap Li Qingshan dari sudut matanya. Matanya seperti sutra, dan itu cukup memikat jiwanya. Dia hanya dengan jahat menghancurkan citra elegan yang dia ciptakan secara normal. Namun, itu dipenuhi dengan daya tarik yang berbeda. Jangan pernah memikirkannya. Li Qingshan memutar matanya. Setelah mengenalnya beberapa kali, lelucon wanita ini menjadi semakin tidak tahu malu. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu sangat mengharukan. Rusin mengerutkan kening dan berkata dengan kesal, Li Lang, kamu benar-benar melupakan yang lama ketika kamu memiliki orang baru. Dia mengguncang tubuhnya. Uh, lembek sekali. Aku merasa seperti menderita kerugian. Lupakan saja, leluconnya akan berakhir di sini. Hari ini, aku akan berbicara tentang alkimia menggunakan api sipil dan bela diri. Efek ramuan spiritual, kendali kuali pil, dan kendali waktu melewati bibir merah terangnya. Ini membuat Li Qingshan memahami bahwa alkimia sebenarnya sangat khusus. Terkadang, efek pil akan sangat berbeda hanya dalam satu atau dua saat. Selama periode ini, tidak ada kekurangan dalam bercanda. Keuntungan terbesar belajar darinya adalah dia tidak akan pernah merasa bosan. Namun, tidak ada lagi kontak fisik. Bukan karena Li Qingshan telah membuka lembaran baru dan memutuskan untuk menjadi orang baik yang tidak curang. Sebaliknya, rusinlah yang berkata sambil tersenyum, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memberitahu nonahan. Bagaimana kamu tahu itu dia? Li Qingshan tertegun sejenak. Selain dia, siapa yang mau pria sepertimu? Kamu tidak anggun, tidak tampan, dan tidak jujur. Kamu hanya pandai berkelahi. Itu bukan poin yang bagus. Li Qingshan mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya dengan lembut. Rusin? Oh, rusin. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa anggur itu asam jika kamu tidak bisa memakannya. Hah? Lagipula, berkelahi adalah tempat jiwa manusia berada. Bukankah kamu juga menatap saat aku bertarung? Hah? Tidak perlu bicara lebih banyak. Saya mengerti. Aku minta maaf karena telah mengecewakanmu. Aku hanya bisa. Rusin menyelah sambil berteriak, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Tapi, sebaiknya kamu berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Rusin pertama-tama memasang wajah datar. Lalu, dia juga tertawa terbahak-bahak. Bukan berarti tidak ada laki-laki yang bisa berbicara dan tertawa bersamanya. Namun, hanya ada satu orang yang bisa menjadi kuat tanpa keinginan. Sama seperti lelucon tadi, ini hanya bisa dilakukan padanya. Disengaja atau tidak, apakah dia mencoba mengujinya? Kesimpulannya, dia memang pria yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan melakukannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Sebaliknya, jika dia memutuskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mengambilnya dan melepaskannya sesuka hati. Orang seperti itu panas seperti api ketika dia terangsang. Tapi saat dia kedinginan, dia juga cukup menakutkan. Disinilah letak pesonanya. Kamu memang sangat istimewa. Hmm. Alkimia? Alkimia. Saat senja, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dia mendorong pintu ruang pil dan melihat Han Qiyongsi berkeliaran di tepi danau tidak jauh dari sana. Qiyongsi, kenapa kamu ada di sini? Tidak ada, aku hanya datang menemuimu, kata Han Qiyongsi buru-buru. Tetapi ketika dia melihat senyuman Li Qingshan, yang seolah-olah menembus dirinya, dia merasa sedikit tidak berdaya. Rusin keluar dan berkata sambil tersenyum, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Dia tidak melakukan apapun, yang membuat Li Qingshan menghela nafas lega. Mereka kembali ke pulau Kludwisep bersama. Mereka menemukan bahwa banyak tempat telah ditanami dan ditanami berbagai tanaman. Liu Chuanfeng bergegas keluar kamar dan bertanya, Kingshan, bagaimana kabarnya? Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan telah kembali, dia secara khusus menunggu di sini. Ketika dia melihat Han Qiyongsi, dia terkejut, Han! Han Qiyongsi! Li Qingshan berkata, ada apa? Ternyata novel erotis yang ditulis Liu Chuanfeng di masa lalu tidak hanya dipandang sebelah mata oleh laki-laki, tapi juga oleh Han Qiyongsi yang merupakan seorang perempuan. Dia pernah memarahinya di depan umum di dalam gedung. Sejak itu, Liu Chuanfeng akan menghindarinya setiap kali dia melihatnya. Sekarang, musuh seringkali saling berpapasan. Patriark Liu, sudah lama tidak bertemu. Han Qiyongsi dengan santai membungkuk padanya. Bagaimanapun, dia harus memberi wajah pada Li Qingshan. Iya-iya, Liu Chuanfeng melihat bola balik di antara mereka berdua. Dia tiba-tiba menarik Li Qingshan ke samping, kalian berdua. Dia mengepalkan tangannya dan mengibaskan ibu jarinya. Li Qingshan mengangguk, Iya. Liu Chuanfeng menepuk bahu Li Qingshan, menunjukkan ekspresi kagum. Dia awalnya mengira itu hanya rumor, tapi dia tidak menyangka itu benar. Penampilan, sosok, kultivasi, dan latar belakang keluarga Han Qiyongsi ini semuanya sempurna. Namun, temperamennya terlalu. Saat dia marah, dia akan selalu bersikap tidak bermoral. Orang-orang biasa tidak tahan. Banyak juga orang yang mengira selama mereka bisa naik kapal keluarga Han, tidak akan menjadi masalah. Namun, mereka semua gagal dan mempermalukan diri mereka sendiri. Bahkan ada rumor bahwa dia memiliki ketertarikan khusus pada wanita. Sebenarnya, itu menyebar setelah Liu Chuanfeng dimarahi. Tidak ada yang menyangka dia akan benar-benar jatuh cinta pada Li Qingshan. Li Qingshan bertanya, Untuk apa kamu kembali? Liu Chuanfeng berkata, Saya khawatir tentang Anda. Dalam dua atau tiga bulan lagi, sudah waktunya bagi Anda untuk bersaing melawan Cu Danxing, namun Anda masih dalam mood untuk menjalankan misi. Bagaimana koleksinya? Kekuatan keyakinan? Tidak apa-apa. Li Qingshan melirik jimat ilahi ciptaan hebat lagi. Hanya dalam satu hari, pertumbuhannya hampir sepersepuluh. Inilah manfaat dari jimat ilahi. Hanya dengan duduk di rumah, ia bisa terus bertambah kuat. Seperti kata pepatah, satu menyebar ke sepuluh, dan sepuluh menyebar ke seratus. Dampak publisitas berlipat ganda, benih yang ditanamnya sudah mulai bertunas. Tentu saja, pertumbuhan ini pasti ada batasnya. Itu dibatasi oleh wilayah prefektur Clear River, tapi manfaatnya bertahan lama. Setidaknya hal ini tidak akan berhenti pada abad berikutnya. Apakah kamu yakin kamu pasti bisa menang? Saya tidak bisa mengatakan saya yakin, tapi saya tidak pernah berperang tanpa persiapan. Kami pasti tidak bisa menyerahkan pulau Kludwisep kepada pihak luar. Oh benar, apakah Anda menyuruh murid sekolah pertanian bernama Li Long untuk menggunakan tanah kami? Li Qingshan berkata, Ya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, Anda akan mendapat bagian dari manfaatnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kamu bisa memenangkan pertarungan ini, tidak masalah meskipun kamu menebang semua bambu di pulau itu. Di masa lalu, Liu Chuan Feng juga memikirkan hal seperti itu, tetapi saat itu, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk mendekati sekolah novel. Beberapa murid sekolah pertanian pernah memikirkan hal ini di masa lalu, namun tetua Bumi Huang menyuruh mereka dengan acuh-ta'acuh ketika mereka kembali, tanam saja sebidang tanahmu sendiri dulu. Sejak saat itu, tidak ada satupun murid sekolah pertanian yang berani menyebutkan hal ini. Hanya murid baru seperti Li Long yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkin karena reputasi sekolah novel telah banyak berubah, atau mungkin karena kerja keras Li Long, tapi dia telah mendapatkan persetujuan dari tetua Bumi Huang dan yakin bahwa dia telah menanam sebidang tanahnya sendiri. Dengan demikian, dia tidak menemui hambatan apapun. Dia meminta bantuan dari teman-teman muridnya yang dia kenal, dan dengan sangat cepat, tanah itu ditanami. Apakah ada hal lain? Li Qing San berkata dengan tidak sabar. Dunia dua orang dengan pria parubaya yang vulgar. Apa yang dia pikirkan? Liu Chuan Feng menatap Han Qiong Zi lagi dan bergumam. Dengan seorang wanita, dia melupakan tuannya. Setelah Liu Chuan Feng pergi, Han Qiong Zi bertanya, Kamu belum melakukan hal yang sama seperti dia, bukan? Li Qing San bertanya, Apa yang sama? Saya mendengar bahwa dia menggunakan kekuatan keinginan untuk mewujudkan wanita dari buku dan kemudian melakukan hal semacam itu. Benar-benar mesum, kata Han Qiong Zi dengan ekspresi jijik. Tentu saja tidak. Tingkat jimat ilahi ciptaan agung milikku terlalu rendah saat ini. Jadi orang yang aku wujudkan tidaklah nyata. Tidak ada gunanya melakukan hal semacam itu. Saya akan memikirkannya setelah saya mencapai yayasan pendirian. Li Qing San berkata sambil merenung. Melihat ekspresi tidak ramah Han Qiong Zi, dia tersenyum dan berkata, Ayo bersenang-senang. Namun, jika dia benar-benar seperti orang sungguhan, bukankah itu berarti banyak ambisinya di kehidupan sebelumnya yang bisa terwujud? Harem Portabel, godaan semacam ini sangat sulit untuk ditolak. Ini tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan, bukan. Tidak dapat dihindari bagi pria untuk memiliki rahasia kecilnya sendiri. Han Qiong Zi berkata, Aku tidak bercanda denganmu. Jika aku mengetahuinya, aku akan memotong. Berhenti. Li Qing San berbalik untuk melihat ke dalam hutan bambu. Untuk apa kamu berdiri di sana? Datanglah kemari. Saat itulah Han Qiong Zi menyadari bahwa N kecil sedang berdiri diam di hutan tidak jauh dari sana. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti kecupan batu giyok yang halus. Wajahnya yang tanpa ekspresi menunjukkan sedikit ketakutan. N kecil berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa yang kamu potong? Li Qing San berkata, Semangka. Han Qiong Zi tahu bahwa anak ini sangat penting bagi Li Qing San. Apalagi dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak bisa diabaikan begitu saja. Dia tidak bisa mengabaikannya, jadi dia berusaha bersikap sebaik mungkin dan menyapanya. N kecil melirik Li Qing San. Di bawah isyaratnya, dia memanggilnya Sister Han. Li Qing San tidak terlalu memikirkan dunia dua orang menjadi dunia tiga orang. Dari keduanya, satu adalah keluarganya, dan yang lainnya akan menjadi keluarganya di masa depan. Bukan hal yang buruk untuk menjadi dekat satu sama lain. Han Qiong Zi, sebaliknya, merasa sangat tidak nyaman. Anak ini sungguh terlalu aneh. Dia juga mencoba untuk dekat dengannya. Namun mata anak itu selalu sedingin air, seperti boneka halus. Hanya ketika dia berbicara dengan Li Qing San barulah dia tiba-tiba hidup kembali dan memiliki sedikit vitalitas. Aneh bahwa Li Qing San tidak merasa aneh sama sekali. Saat malam semakin larut, Han Qiong Zi harus mengucapkan selamat tinggal. Ia merasa malam ini tidak seindah yang ia bayangkan di sore hari. Melewati jalan setapak hutan bambu yang terpencil, Li Qing San mengirimnya ke danau dan berkata, temperamen N kecil tidak terlalu dekat. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Han Qiong Zi berkata dengan kecewa, saya tidak peduli dengan pendapatnya, tapi saya selalu merasa bahwa saya adalah orang luar di antara kalian berdua. Setiap pertukaran mata sepertinya menyembunyikan sinyal rahasia yang tidak dapat dipahami oleh orang luar, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Li Qing San berkata sambil tersenyum, kami tidak menjadi seperti ini pada pandangan pertama. Kami telah mengalami banyak hal. Dia dengan lembut memeluknya dan menepuk punggungnya dengan nyaman, mulai sekarang, kita akan seperti ini di masa depan. Han Qiong Zi mengeluarkan suara, dan berkata sambil tersenyum, bagus dia ada di sini. Kamu tidak bisa memanfaatkannya begitu saja. Apakah memanfaatkan wanitaku sendiri? Seperti yang dikatakan Rusin, dari sudut pandang tertentu, dia memang orang yang keras kepala. Jika dia ingin melepaskannya, dia akan melepaskannya. Jika dia ingin memiliki sesuatu, dia akan memegangnya erat-erat di tangannya. Han Qiong Zi juga merasakan tekat seperti ini dari kata-katanya. Hatinya juga menjadi tenang. Dia menggigit bibirnya dan meletakkan tangannya di dadanya, saya akan bekerja keras. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah mundur. Saat dia menginjak permukaan danau, lingkaran riak muncul di bawah kakinya. Dia dengan lembut berkata, sampai jumpa besok. Dia dengan ringan berbalik dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Langkah kakinya ringan dan cepat seperti anak kecil. Melihat sosoknya yang jauh, Li Qingshan dengan tenang berkata, aku juga. Dia dengan tulus berharap akan ada hari di mana dia bisa menceritakan semua rahasianya padanya. Ketika mereka kembali ke bangunan bambu, Li Qingshan bertanya, apa pendapatmu tentang dia? N kecil berkata, dia bernilai 200 orang. Li Qingshan membenturkan kepalanya dan dengan bercanda memarahi, apakah menggandakan jumlah orang dianggap sebagai rasa hormat. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. N kecil menutupi kepalanya dan cemberut, aku tidak menyesalinya. Bagaimana wanita itu bisa mengikuti jejaknya dan menemaninya ke surga ke-9? Hujan musim semi turun terus-menerus di lapangan pelatihan militer besar. Li Qingshan, yang diundang lagi, berkata kepada murid militer yang telah membentuk formasi pertempuran tidak jauh dari situ, kali ini, mustahil bagimu untuk menang. Han Qiongzi berdiri di belakangnya dan mengayunkan tinjunya, Qingshan, pukul mereka. Hal ini membuat semua murid militer sedih. Mereka merasa bahwa posisi terpenting mereka telah jatuh bahkan sebelum pertempuran dimulai. Sebagai sekolah militer dengan manajemen paling ketat bahkan melarang muridnya meninggalkan pulau, tidak banyak kultifator perempuan yang bosan datang ke sini untuk menyaksikan mereka menganiaya diri sendiri. Hanya Han Qiongzi yang sering datang ke sini dan mengagumi usaha mereka. Dia bisa berbicara dengan mereka, dan dia bisa dikatakan sebagai kekasih impian para murid militer. Sekarang impian mereka hancur, dan saingan cinta mereka ada di depan mereka. Mereka meraung marah dan bersatu. 345 Pembentukan Sambil berteriak, seekor ular besar mengangkat kepalanya dari formasi. Dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih kental. Jelas, para murid militer tidak menyanyiakan beberapa bulan terakhir ini. Li Qingshan membungkuk sedikit, seperti busur besar yang ditarik perlahan, tali takasat mata itu meregang hingga batasnya. Pada saat yang sama, sekuntum bunga muncul dari bawah kakinya. Bang, itu seperti suara tali busur yang bergetar. Li Qingshan menghilang dan berubah menjadi bayangan hitam. Dia menembus tirai halus hujan dan membentuk lubang sementara. Saat dia berada beberapa puluh kaki di udara, kecepatannya melambat. Namun, dia segera mundur selangkah dan menghancurkan gelombang ilusi. Dengan keras, ki berbentuk cincin itu meniup tirai hujan. Sosoknya naik lebih tinggi lagi. Seolah-olah dia sedang menginjak tangga yang tak terlihat, dia dengan cepat menjadi titik hitam di langit kelabu. Apa yang akan dia lakukan? Setiap murid militer memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Apakah dia akan melarikan diri? Tidak. Mereka segera menghilangkan pemikiran ini. Meskipun Li Qingshan tercela, dia bukanlah seorang pengecut. Setelah kemenangan mereka terakhir kali, ketika mereka menenangkan diri dari ekstasi, mereka dengan jelas memahami bahwa mereka seharusnya tidak bisa menang saat itu tanpa penjelasan apapun. Mereka semakin menghormati Li Qingshan. Orang ini adalah pahlawan sejati, lawan yang patut dihormati. Bukan kebetulan kalau dia berhasil memenangkan hati kakak perempuan senior Han. Namun, semakin seperti ini, semakin mereka harus mengalahkannya. Mereka tidak bisa mempermalukan militer atau klan Han. Ular besar itu mengangkat kepalanya dan menjentikkan lidahnya. Di belakang formasi, Han Ti berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Han Qiyongsi dari jauh. Dia melihatnya mengepalkan tinjunya dan melihat ke langit. Wajahnya cerah, matanya jernih, dan wajahnya berseri-seri. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia sekarang memiliki sedikit kecantikan feminin. Dia juga melihat ke langit. Dia diam-diam berkata, bagus sekali. Rusin menutup matanya dengan tangannya dan melihat kekejauhan. Ide yang bodoh. Angin menderu-deru. Li Qingshan telah mencapai titik tertinggi di langit. Dia memiliki pemandangan panorama pulau-pulau di seratus klan. Pulau-pulau yang tersebar itu seperti kapal besar yang mengapum di Danau Biru. Tiba-tiba, dia berbalik. Langit dan bumi terbalik pada saat itu juga. Awan kelabu menjadi hamparan daratan yang luas. Di bawah kakinya, di atas kepalanya, dan di langit biru melayang awan hijau. Kemudian, dia memulai pendakian lagi. Dia di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak. Tapi kerumunan itu mengangkat kepala. Dengan awan kelabu sebagai latar belakang, titik hitam kecil itu dengan cepat menjadi lebih besar dan jelas. Itu adalah bola cahaya berwarna biru. Bola air yang berputar dengan cepat. Itu membungkus Li Qingshan dengan erat. Permukaannya beriak dengan riak turbulensi. Itu membentuk kekuatan isap yang menarik semua gerimis di udara, dan bola air dengan cepat membesar. Penguasaan lautan. Bentuk pusaran. Ini adalah satu-satunya langkah defensif di Ocean Wilding. Metode pertahanannya berbeda dengan cangkang mendalam milik penyuruh. Itu tidak menciptakan struktur yang tidak bisa dihancurkan. Sebaliknya, itu seperti pusaran, membelokkan dan meniadakan serangan musuh. Air, tidak peduli ingin menyerang atau bertahan, harus bergerak secepat mungkin. Langkah ini sama dengan wave triading foam. Permintaannya terhadap ki yang sebenarnya sangat tinggi, tetapi tidak terlalu menekankan jumlah ki yang sebenarnya. Itulah sebabnya Li Qingshan dapat menggunakannya. Dengan bantuan jurus menginjak gelombang, dia terus melaju. Dia seperti meteor biru yang jatuh ke tanah, jatuh tepat ke arah kepala ular. Siulan dan gemuruh memenuhi telinga semua orang. Bola air menjadi sangat besar, dan arahnya saat jatuh dari langit sangat mengejutkan. Semua murid militer tidak takut. Mereka mengedarkan ki mereka yang sebenarnya sekuat yang mereka bisa dan mengeluarkan suara gemuruh yang bersatu. Kepala ular dan bola air bertabrakan dalam sekejap, dan bola air itu runtuh, menampakkan Li Qingshan di tengahnya. Usaran biru ki sejati berputar di sekelilingnya. Kepala ular itu sama sekali tidak terluka. Itu hanya meredup sedikit dan menjauh sedikit. Tabrakan sebenarnya terjadi pada saat berikutnya. Li Qingshan seperti bor, menusup jauh ke dalam kepala ular itu dan menembusnya saat dia berputar. Ledakan. Tanah berguncang dan gelombang bumi menyapu ke segala arah. Ular besar yang tertusuk perlahan menyebar. Li Qingshan akhirnya jatuh ke tanah sesuai keinginannya. Namun, dia merasa seperti menabrak langit kuning ke abu-abuan di atas kepalanya, membuatnya pusing. Jika bukan karena perlindungan pusaran ki yang sebenarnya dan budidaya lapisan ketiga iblis sapi yang memperkuat fisiknya ke tingkat yang baru, dia akan terluka parah oleh serangan ini. Li Qingshan berdiri dengan gemetar dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di sebuah lubang besar. Ki sebenarnya di tubuhnya telah habis seluruhnya, dan dia harus menggunakan tubuhnya untuk menghadapi musuh lagi. Dia keluar dari lubang dan menemukan bahwa semua murid militer pingsan. Dia menemukan bahwa semua murid militer pingsan, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat berdiri. Ternyata ular besar yang dibentuk oleh formasi militer itu merupakan perpaduan antaraki dan kemauan mereka yang sebenarnya. Hasil dari kekalahan dalam konfrontasi langsung adalah sebuah reaksi balik. Tanah berguncang dan gelombang bumi naik. Semuanya pingsan. Ru Xin bertepuk tangan dengan lembut. Bisnis ada di sini. Terlepas dari apakah itu serangan balik dari Ki yang sebenarnya atau serangan balik dari energi mental, dengan keterampilan medisnya, dia akan mampu mengurus semuanya dengan lancar. Li Qingshan berdiri di tepi lubang dan tertawa keras. Hanya dengan mengalahkan kalian semua seperti ini baru bisa dianggap memuaskan. Han Qiyongsi terbang dari platform tinggi dan memeluk Li Qingshan. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama, keduanya menjadi sangat dekat. Li Qingshan, yang merupakan kayu bakar kering, dengan cepat terbakar oleh api Han Qiyongsi. Hal ini menyebabkan mata sembilan kursi murid yang berdiri di samping Han Tiyi menjadi merah. Mereka berharap bisa menyerang sekarang dan menantang Li Qingshan. Namun, tidak ada yang yakin bisa menang. Orang ini terlalu kuat, sangat kuat. Jika Li Qingshan telah mengobrak abrik formasi militer, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Namun, dia telah menerobosnya secara langsung seperti ini. Sungguh tak terbayangkan, mungkinkah dia masih dianggap sebagai praktisi kilapisan ketujuh. Fisiknya yang sangat kuat dan teruki murni yang tak terbayangkan dipadukan dengan keterampilan bertarungnya yang luar biasa indahnya. Menggunakan bakat bawaannya untuk berperang, dia telah mencapai hasil yang luar biasa ini. Di bawah pengawasan orang banyak, tidak peduli seberapa berani Han Qiyongsi, dia merasakan wajahnya terbakar panas. Baru saja, dia benar-benar tergila-gila padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan Li Qingshan. Namun, dia tidak menyangka Li Qingshan akan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menempel padanya lagi. Dia ingin melawan, tetapi ketika dia melihat senyum cerahnya, hatinya menjadi mati rasa dan dia membiarkannya melakukan ini. Li Qingshan melihat sekeliling. Bukankah harapan besar di masa lalu kini terkabul sedikit demi sedikit? Han Tiyi berkata kepada murid sepuluh kursi di sampingnya, lain kali, besiaplah untuk bertarung. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, saat itu sudah pertengahan musim panas. Li Qingshan duduk bersila di ruang alkimia. Di depannya ada tungku alkimia perunggu. Gagang tungku dibuat berbentuk naga dan harimau. Ini adalah tungku harimau naga yang paling umum di antara tungku alkimia. Itu meniru bentuk tungku harimau naga asli dan termasuk dalam standar. Ini tentu saja merupakan salah satu dari banyak koleksi bawah tanah Li Qingshan. Meskipun itu hanya senjata roh kelas menengah, nilainya sudah tertinggi. Yang paling sulit untuk dipalsukan adalah tungku alkimia, diikuti oleh kuali kerajinan. Jika seseorang menempa pedang terbang, kecepatan pedangnya akan sedikit lebih lambat, sedikit lebih cepat, sedikit lebih lama, sedikit lebih pendek, dan terdapat sejumlah kesalahan. Namun, untuk tungku alkimia, sedikit ketidakstabilan dan ketidakakuratan mungkin dapat menghancurkan tungku pil. Dalam kasus yang serius, bahkan terdapat bahaya ledakan tungku. Itu adalah ujian mutlak bagi seorang penyuling. Kuali yang bagus dapat meningkatkan tingkat keberhasilan seorang kultifator yang ahli dalam hal itu. Itu hanyalah sebuah tumpah ruah, dan kepentingannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, nilai sebuah kuali sangatlah tinggi. Nilai kuali senjata roh kelas menengah tidak kalah dengan senjata roh kelas atas pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa Li Qingshan sangat beruntung dapat menemukan kuali artefak spiritual kelas menengah di antara lebih dari seribu ratus kantong harta karun. Beberapa hari yang lalu, ketika dia baru saja akan mulai memurnikan pil secara resmi, dia telah melihat kuali artefak spiritual tingkat tinggi di sekolah Miss Celani. Harga 5 digitnya benar-benar menarik untuk dilihat. Dulunya akan baik-baik saja, tetapi sekarang, dia telah menukar semua batu spiritualnya dengan pil. Bahkan jika dia mengubah seluruh kontribusinya pada penjaga Howk Wolf menjadi batu spiritual, dia hanya akan mampu mencapai 3 digit. 4 digit tidak mungkin dilakukan. Jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Lihatlah kualinya. Ru Xin berseru. Li Qingshan buru-buru menghilangkan pikirannya. Dia telah memurnikan kuali pil Ki Amas Singh selama 3 hari 3 malam. Jika dia gagal di saat-saat terakhir, maka itu akan sia-sia. Dan, ramuan spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil semuanya berasal dari 100 aliran pemikiran. Dia harus menggunakan kuali pil ini untuk menjalankan misinya. Jika dia gagal, maka batu spiritual senilai 3 digitnya akan menyusut menjadi 2 digit. Jika bukan karena ahli alkimia seperti Ru Xin setuju untuk mengawasinya, dia tidak akan pernah cukup berani untuk menerima misi sulit seperti itu. Li Qingshan mengangkat kepalanya dengan bingung lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa hasilnya pada dasarnya sudah ditentukan sekarang setelah kita mencapai langkah ini? Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kuali terbuka. Ru Xin tersenyum. Ya, aku hanya ingin memarahimu sedikit. Li Qingshan ingin mencengkram lehernya lagi. Dia selalu menjadi orang yang melakukan sesuatu kapanpun dia mau. Dia merentangkan jarinya dan meraih pergelangan kakinya dengan kejam. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sedang duduk, sedangkan dia berdiri. Dia masih harus mengawasi kuali tersebut, sehingga dia tidak bisa meraih bagian atasnya. Ru Xin berkata, jangan berani. Li Qingshan berpikir sejenak, lalu menarik tangannya. Jika dia menangkapnya, wanita ini akan sangat berani mengeluh kepada Qiong Xi. Dia pandai dalam segala hal, tetapi begitu kecemburuannya berkobar, tidak ada alasan untuk bertukar pikiran dengannya. Beberapa waktu yang lalu, ketika dia bersekolah di sekolah aneka ragam, dia juga diterima dengan hangat oleh para kultifator wanita. Dia sedikit bercanda dengan mereka. Baik, ia mengakui ada beberapa hal yang ia sampaikan agak di luar batas. Akibatnya, dia hampir meledak dan berusaha keras untuk membujuknya. Jika Ru Xin melaporkannya lagi, maka itu akan seperti gunung berapi yang meletus. Sebenarnya, meski kamu menangkapku, aku tidak akan memberitahunya. Aku tidak seburuk itu. Ayo, apakah kamu ingin mencoba? Ru Xin dengan sengaja mengangkat ujung roknya, memperlihatkan kaki rampingnya. Dia mengambil langkah menuju Li Qingshan. Jangan, Li Qingshan melihatnya sekilas, tidak terpengaruh. Ru Xin dengan lembut menepuk kepala Li Qingshan. Anak baik, Li Qingshan mengerutkan bibirnya dan membiarkannya. Mereka sudah menjadi teman baik. Kalau tidak, dia tidak akan menemaninya menjaga Kuali selama tiga hari. Meskipun dia meminta seribu batu roh segera setelah dia membuka mulutnya, setelah bercanda, dia tetap melakukannya secara gratis. Ada kalanya dia hampir gagal jika dia tidak mengingatkannya tepat waktu. Setelah menunggu lima belas menit lagi, Kuali menyala dan tutupnya terbuka perlahan. Uap putih memekik dan menenggelamkan mereka berdua. Itu memenuhi ruang alkimia dan berisi aroma obat yang memabukkan. Tanpa menunggu uapnya hilang, Li Qingshan dengan tidak sabar berjalan di depan Kuali. Dia melihat semua ramuan obat telah menyatu menjadi pasta putih di dasar Kuali. Tidak ada satupun kotoran di dalamnya, dan itu semurni kabut tebal. Pilnya sudah selesai. 346. Li Qingshan meletakkan tangannya di atasnya dan benda itu bersinar dengan cahaya biru. Salep putih itu mulai berputar-putar, akhirnya membentuk pil bulat sempurna sesuai spesifikasi. Dia masih belum bisa dianggap mengetahui cara memperbaiki artefak, tapi sekadar mengubah bentuk suatu benda bukanlah masalah baginya. Ru Xin secara pribadi membagi pil olahan menjadi dua bagian, satu berisi 60 pil. Dia tersenyum dan berkata, ini untuk misi. Ulurkan tanganmu. Kemudian dia mengambil key gathering pil dan meletakkannya di tangan Li Qingshan. Ini milikmu. Li Qingshan melihat hasil kerja kerasnya setelah tidak tidur selama tiga hari tiga malam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Ru Xin yang tersenyum. Dia merasakan kebencian yang mendalam. Dia hanya ingin melihatnya dalam suasana hati yang buruk. Misi pemurnian pil tidak memiliki imbalan tambahan apapun. Itu semata-mata bergantung pada keterampilan memurnikan pil orang tersebut. Sebagai pemula pemurnian pil, fakta bahwa dia tidak kehilangan apapun berkat tungku artefak spiritual kelas menengah dan Ru Xin. Ru Xin mengagumi ekspresi Li Qingshan dengan kepuasan. Dia merasa kerja keras selama tiga hari ini akhirnya membuahkan hasil. Lalu dia berkata, kalianmu dalam memisahkan bahan-bahannya terlalu buruk. Dia meletakkan tangannya pada 60 key gathering pills, dan cahaya putih muncul. Beberapa salep putih diekstraksi, dan tiga pil pengumpul key lagi dipadatkan. Pil yang tersisa berukuran persis sama, dan memenuhi persyaratan misi, tidak lebih sedikitpun. Li Qingshan dengan santai berkata, Terima kasih. Dia menundukkan kepalanya dan memasukkan 60 pil ke dalam kotak brokat. Adapun empat pil pengumpul key, dia langsung melemparkannya ke mulutnya. Ru Xin sudah terbiasa dengan hal ini. Dalam waktu beberapa hari, ini akan menjadi kompetisi dengan sekolah seni lukis. Sekolah Aneka Ragam telah memasang taruhan, jadi beritahu aku beberapa informasi orang dalam. Menurutmu apakah lebih baik aku bertaruh kalau kamu kalah atau kalah? Pada kamu yang menang. Li Qingshan memutar matanya ke arahnya. Terserah kamu. Baiklah kalau begitu, aku berani bertaruh kamu menang. Namun, jika aku kalah, kamu harus membayarnya. Namun, jika saya kalah, Anda harus mengganti kerugian saya. Dalam mimpimu, Li Qingshan mendorong pintu hingga terbuka dan bangkit. Di sebelah barat, pancaran sinar merah matahari terbenam tampak membara terpantul di danau. Itu sangat indah. Benar saja, Han Qiongzi sedang berdiri di depan tirai cahaya warna-warni. Dia seperti siluet yang indah dan indah. Ketika dia berbalik dan melihat Li Qingshan, dia tersenyum cerah dan segera berjalan ke depan. Sebelum Li Qingshan dapat membuka mulutnya, Ru Xin tersenyum dan berkata, Saudari bela diri Han, orangmu baru saja mencoba menyentuh kakiku. Awasi dia dengan cermat. Han Qiongzi berhenti dan melirik Li Qingshan dengan tajam. Dia berkata dengan putus asa, baiklah. Tatapan Li Qingshan sekali lagi tertuju pada leher Ru Xin yang cantik dan ramping. Dia menjadi sangat serius. Ru Xin mengangkat tangannya untuk melindungi lehernya, berpura-pura takut, tetapi senyuman di wajahnya tidak berubah. Perahu itu melayang bebas di danau. Langit dan air menyatu menjadi satu. Luo Xia dan Gucci terbang bersama. Han Qiongzi duduk di haluan kapal dan memperhatikan dalam diam. Angin malam pertengahan musim panas mengibarkan pakaiannya. Li Qingshan memecah kesunyian. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu tahu dia suka bicara omong kosong. Han Qiongzi berbalik. Kamu berani bilang tidak. Sama sekali tidak. Li Qingshan berkata dengan serius. Han Qiongzi tersenyum. Aku tidak marah. Kenapa kamu begitu gugup? Li Qingshan mengerutkan kening. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada Qiongzi? Han Qiongzi tercengang. Dia meraih telinganya dan berkata dengan marah. Apakah aku sekecil itu? Li Qingshan tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya. Iya, Qiongzi saya berpikiran luas. Tangannya yang lain telah mendarat di payudara kebanggaannya. Dipisahkan oleh gaun musim panas yang tipis. Mereka tampak gemetar di tangannya. Jangan bergerak. Han Qiongzi meraih tangannya, tapi membiarkannya meletakkannya di atas tangannya. Setelah beberapa bulan bersama, tingkat keintiman ini sudah menjadi normal. Dalam kata-katanya, dia memanfaatkannya karena dia mengasihaninya. Saya hanya penasaran. Li Qingshan menganggapnya aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Ru Xin jauh lebih menawan daripada kultifator wanita dari sekolah Miscelani beberapa hari yang lalu. Han Qiongzi berkata, kakak senior Ru Xin adalah orang yang sangat bangga. Murid perempuan di sekolah Miscelani semuanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Pikiran mereka dipenuhi dengan utilitarianisme, dan mereka ingin menemukan orang kuat yang dapat diandalkan. Mereka tidak layak disebut kultifator. Ru Xin berbeda. Dia adalah seorang kultifator sejati. Li Qingshan berkata, Bangga. Aku tidak merasakan apa-apa. Karena kamu lebih bangga, Han Qiongzi menopang dirinya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Dia menatap tajam ke arah pria yang dia cintai. Semakin dekat dia dengannya, semakin dia tertarik dengan pesonanya. Dia merasa aneh karena dia tidak menyadarinya saat pertama kali mereka bertemu. Di antara mereka, hal yang paling membuatnya terpesona adalah kebanggaan mendalam yang tersembunyi di hatinya. Seolah-olah betapapun curamnya puncaknya, dia akan selalu memiliki tekad untuk mendakinya. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia akan selalu berani menantang mereka. Saya tidak merasakan apapun tentang itu. Tangan Li Qingshan memegang pinggangnya. Lekuk tubuhnya tiba-tiba menegang, halus dan lurus. Tatapannya tidak bisa tidak tertarik pada bibir merah montoknya. Bahkan jurang seputih salju yang sesekali muncul di pakaiannya tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Han Qiongzi memiringkan kepalanya untuk menghindarinya. Dia memeluknya erat dan mencium telinganya dalam-dalam. Dia berkata dengan nada meminta maaf, belum sampai. Meski mereka sudah begitu mesra di banyak tempat sehingga tidak dilarang, dia tetap menolak menerima ciuman yang lebih biasa. Li Qingshan sudah menganggap wanita dalam pelukannya sebagai kekasihnya. Tentu saja, dia hanya bisa melindungi hobi kecilnya ini. Aku ingin menunggu sampai saat kita menikah. Jika aku membiarkanmu menciumku sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan diri. Aku akan memberikan segalanya padamu. Han Qiongzi sangat pemalu saat dia tergagap. Dia tidak terlalu peduli dengan masalah antara pria dan wanita. Bukankah mereka hanya melepas pakaian dan berpelukan saja untuk melakukan itu? Dulu, dia menjalankan misi sendirian. Karena penasaran, dia bahkan memanjat tembok dan diam-diam melihat sekeliling. Selain sedikit tersipu pada awalnya, dia dengan cepat merasa bosan. Apa gunanya mengerang dan tertawa? Sebagai seorang kultifator, dia tidak akan pernah bisa menjadi seperti manusia yang menuruti kesenangan. Keinginannya yang sekuat baja tidak dapat digoyahkan oleh hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan rasa sakit karena terpotong-potong dalam formasi Master Altar Terate Hitam. Hanya ketika hal itu terjadi padanya, dia menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Setiap gerakan kontak tubuh mulai dipenuhi makna yang berbeda-beda. Itu membuat orang merasa senang atau gemetar karena hatinya tergerak. Apalagi yang bisa dikatakan Li Qingshan. Dia memeluk tubuh memikatnya dengan erat. Kenapa aku tidak pergi saja dan melamarmu besok? Ayahmu memiliki kesan yang baik terhadapku. Itu bukanlah kisah melodramatis tentang seorang sarjana miskin yang menculik wanita muda dari keluarga kaya, jadi tidak akan ada banyak kendala. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kesalahan pada bakat, kekuatan, dan ambisi yang telah dia tunjukkan. Inilah alasan mengapa dia selalu memilih untuk menjadi orang terkenal. Jika dia terus berpura-pura rendah hati, bukan saja ayah mertuahan tidak akan puas, bahkan seratus aliran pemikiran pun akan penuh dengan kritik. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak cukup baik untuknya? Tidak secepat itu. Tunggu sebentar lagi. Han Qiongzi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Bunga kecil belum keluar. Li Qingshan berkata, Tidak. Mengapa kamu tiba-tiba menyebut dia? Han Qiongzi tersenyum. Hanya memikirkan sesuatu dari masa lalu. Li Qingshan berkata, Kalau begitu aku ingin mendengarnya. Han Qiongzi tidak ingin mengatakan apapun pada awalnya. Namun, di bawah interogasi, Li Qingshan, dia baru saja membuka mulutnya. Di masa lalu, ketika Hua Seng Zan terobsesi dengan Gu Yanying, Han Qiongzi tidak tahan. Dia memarahinya dengan kasar. Dia hanya seorang wanita. Apakah kamu harus seperti ini? Saat itu, dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang wanita. Namun, dia berkata, Kamu hanya belum bertemu seseorang yang bisa menggerakkanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menunggu untuk menikah. Li Qingshan mengangkat dagunya. Kalau begitu, apakah kamu sedang terburu-buru sekarang? Han Qiongzi berkata dengan keras kepala, Tidak sama sekali. Namun, aku sedikit memahaminya. Meski beberapa bulan lalu, mereka masih asing. Sekarang, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak ada di sana. Melihat matanya yang penuh kasih sayang, hati Li Qingshan sudah selembut air. Bahkan Gu Yanying menjadi tidak berarti. Itu hanya separuh mimpi sekilas. Kini, orang yang ada di pelukannya adalah kekasih sejati. Kamu jauh lebih beruntung dari dia. Kamu bertemu denganku cukup awal. Han Qiongzi berkata, Mengapa menurutku tidak Anda sebaiknya bergegas dan berkultivasi? Mari kita bicarakan hal itu ketika kultivasi Anda melebihi kultivasi saya. Saya tidak ingin menikah dengan pria yang tidak sebaik saya. Namun, pada saat ini, postur mereka berdua membuat kata-katanya tidak meyakinkan sedikitpun. Saat itu, dia hanya mengatakan bahwa jika budidayanya melampaui miliknya, dia akan memberinya kesempatan untuk mengejarnya. Sekarang, dia berada dalam pelukannya, memanfaatkannya. Saya tidak sabar, Li Qingshan membungku. Meskipun dia tidak bisa mencium bibirnya, tempat lain baik-baik saja. Dia mencium leher halusnya dalam-dalam. Senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia dengan lembut menjilatnya. Apakah kamu seekor anjing? Tubuh Han Qiongzi bergetar. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Begitu pertahanan psikologisnya dipatahkan, sebagai seorang kultivator, persepsinya terhadap hal-hal ini jauh lebih halus dan sensitif dibandingkan manusia biasa. Kamu berani mengatakan laki-lakimu adalah seekor anjing. Kamu harus dihukum. Li Qingshan mengangkat tangannya dan meletakkannya di lembutnya, meremasnya. Jika itu terjadi di masa lalu, kemungkinan besar dia akan berteriak ketakutan dan menghentikannya melakukan sesuatu yang berlebihan. Tapi kali ini, dia masih melingkarkan lengannya di lehernya dan tidak merespon sama sekali. Li Qingshan terkejut sesaat. Senyuman di wajahnya melebar dan gerakan tangannya melambat. Sepuluh jarinya tenggelam dalam ke dalam dua benda lunak itu, mengubah bentuk anehnya sesuka hatinya. Napas Han Qiongzi bertambah cepat. Matanya seperti air, tapi dia tetap menyetujui gerakannya. Li Qingshan menemukan dua titik yang sedikit menonjol. Dia dengan lembut menjepitnya di antara jari-jarinya dan meremasnya. Han Qiongzi tiba-tiba memeluknya erat. Li Qingshan berhenti bergerak dan dengan lembut mencium lehernya dan membelai punggungnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya melepaskannya, membiarkannya terus menikmati tubuh indah yang belum pernah disentuh siapapun sebelumnya. Baru setelah Li Qingshan benar-benar menanamkan bentuk dan ukuran di benaknya, dia dengan enggan melepaskannya. Sebelum dia menyadarinya, langit sudah gelap dan bintang-bintang memenuhi langit. Wajah Han Qiongzi memerah saat dia dengan genit berkata, Apakah kamu puas sekarang? Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan menyerah di tempat ini, jadi sebaiknya dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan kali ini. Saya tidak puas. Saat dia berbicara, tangan Li Qingshan telah meraih ke bawah pakaiannya dan menyentuh kulit halusnya. Han Qiongzi buru-buru meraih tangannya dan menunjuk ke dahinya, menegurnya, jangan terburu-buru. Saat ini, dia tampak seperti yang lebih tua. Sebenarnya, meskipun dia memberikannya padanya, itu tidak masalah. Cinta antara seorang pria dan seorang wanita adalah hal yang normal. Dia tidak peduli dengan kesuciannya seperti wanita fana, tapi dia takut jika dia memberikannya terlalu mudah, dia tidak akan menghargainya. Pria kecil ini, dia harus tetap di sisinya. Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan menjadi milikku. Li Qingshan tidak terburu-buru. Sekarang kamu seperti itu, dan akan selalu begitu. Beberapa hari berlalu dengan sembarangan. Dalam sekejap mata, sudah waktunya berkompetisi dengan pelukis, Cu Danxing. 347 Di studio yang gelap, pilar cahaya bersinar dari jendela atap. Debu beterbangan di dalamnya, dan lantainya samar-samar tertutup kertas gambar. Ada banyak bentuk dan ukuran roh jahat yang berbeda-beda yang tergambar di atasnya. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasakan aura ganas. Namun, tidak satupun dari gambar tersebut yang lengkap. Seolah-olah sang pelukis telah kehilangan minat pada mereka di tengah jalan. Cu Danxing berbaring di atas kertas gambar, anggota tubuhnya terentang. Wajahnya pucat dan berat badannya turun banyak. Matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan yang belum hilang. Danxing, apakah kamu siap? Sebuah suara tua terdengar dari luar pintu. Itu adalah Cu Sidao. Ya Tuan, kata Cu Danxing lemah. Dia mendorong dirinya dari lantai dan berjalan ke meja gambar. Itu satu-satunya tempat yang rapi di ruangan itu. Semua kuas sudah dibersihkan, dan cat sudah tertata rapi. Bau darah meresap ke udara. Ada gambar di tengahnya. Cu Danxing menurunkan kelopak matanya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat gambar itu. Dia menggulung gambar berbingkai itu sedikit demi sedikit sebelum menghela nafas lega. Seolah-olah ini bukanlah gambar yang dia gambar sendiri, melainkan seekor binatang buas yang akan menggigit. Pintunya terbelah dua, dan sinar matahari yang menyilaukan masuk dengan liar. Cu Danxing menutup matanya dengan tangannya dan perlahan-lahan melihat sosok buram. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan. Cu Sidao merasa kasihan saat melihat penampilan muridnya. Lukisan darah Zamru telah memberinya bakat luar biasa, memungkinkan dia menggambar lukisan yang jauh melebihi tingkat kultivasinya. Namun, dia harus membayar mahal untuk itu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah mencurahkan hati dan jiwanya ke dalamnya. Ayo pergi. Kemana? Cu Danxing agak bingung. Ia begitu asyik dengan dunia menggambar hingga hampir melupakan kompetisi tersebut. Pulau Kludwisep. Cu Danxing tiba-tiba tersadar. Dia ingat bagaimana dia diminum oleh Li Qingxian beberapa bulan yang lalu. Wajahnya memerah secara tidak wajar. Itu terjadi setelah hari itu. Dia mulai melukis dalam pengasingan dan tidak keluar studio selama hampir enam bulan. Tingkah lakunya yang memalukan setelah minum pasti sudah tersebar luas. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Hal itu tidak bisa dihindari. Dia membenci dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia mencengkeram gulungan itu di tangannya dengan erat. Kemarahan, penghinaan, dan depresinya menyatu dalam lukisan itu. Dia harus memberi pelajaran keras pada Li Qingxian. Ah, memalukan sekali. Setelah sekian lama, saya harap semua orang sudah melupakannya. Li Qingxian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Cu Danxing mengikuti Cu Sidao dengan cemas. Mereka sampai di luar pulau Kludwisep dan melihat banyak hutan bambu yang telah ditebang. Itu telah menjadi ladang atau kebun buah-buahan, dan beberapa murid sekolah pertanian sedang mengerjakannya. Sayang sekali, Cu Sidao mendengus. Suasana tenang dan elegan ini. Awalnya cocok untuk melukis, namun sayangnya jatuh ke tangan orang awam seperti Liu Chuanfeng. Melewati hutan bambu. Ketika mereka tiba di loteng bambu, Liu Changqing duduk di beranda sambil menyeruput teh. Dia mengangkat cangkirnya dan mengangguk sambil tersenyum. Liu Chuanfeng dan Sun Fubai duduk di sampingnya. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang berhasil menarik perhatian Cu Danxing, saat Li Qingxian yang malang itu melangkah mendekat. Wajahnya bertepi senyum percaya diri dan berseri-seri saat dia membungkuk dengan tenang. Tuan Cu, rekan Cu, Anda akhirnya datang. Cu Sidao mengangguk dan berkata kepada Liu Changqing, Rekan Liu, ini bukan tempat untuk kompetisi. Mengapa Anda membawa kami ke sini? Ini adalah sekolah di Pulau Lukisan. Dia tidak ingin melihatnya hancur. Liu Changqing berkata, kompetisi ini akan diadakan di sekolah bidang seni bela diri besar militer. Namun, sekolah novel memiliki beberapa keberatan terhadap taruhan ini, jadi kami mengundang kedua belah pihak ke sini untuk mendiskusikannya. Cu Danxing memelototi Li Qingxian. Apa? Kamu ingin kabur? Tentu saja tidak, Li Qingxian tersenyum dan kembali menatap Liu Chuanfeng. Setelah mendapat persetujuan nominal dari kepala sekolah novel, dia baru saja berkata, saya hanya merasa kompetisi ini sangat tidak adil. Cu Danxing berkata, kau lah yang secara pribadi menyetujuinya. Mengapa ini tidak adil? Li Qingxian berkata terus terang, Pulau Kludwisep adalah fondasi sekolah novel kita. Jika kita kalah, tentu saja kita tidak akan punya apa-apa. Jika kita menang, kita hanya akan mempertahankan sesuatu yang menjadi milik kita. Grandmaster Cu, menurut Anda ini adil? Kami hanya setuju karena kami tidak punya pilihan lain. Jika sekolah seni lukis tidak dapat memberikan taruhan yang sesuai, saya akan meminta kepala keluarga Liu untuk membatalkan kompetisi ini. Sekarang, ini bukan sesuatu yang bisa kamu batalkan hanya karena kamu menginginkannya. Taruhan apa yang kamu inginkan? Mari kita dengarkan. Cu Sidawo menatap Li Qingxian dengan mata berbinar. Memang benar dia tidak pernah memikirkan tentang taruhan itu. Menurutnya, aliran novel pasti kalah. Tidak perlu memasang taruhan seperti itu sama sekali. Saat ini, bocah nakal ini jelas tahu bahwa dia akan kalah, jadi dia menggertak dan mencoba melarikan diri. Jika dia bersikeras menolak, Liu Changqing tentu saja tidak akan membantunya membatalkan kompetisi. Dia hanya takut bocah nakal ini menolak untuk berpartisipasi dan mengatakan bahwa sekolah seni lukis memaksanya. Karena kamu ingin bertaruh, aku akan memberimu satu. Apa yang salah dengan itu? Li Qingxian berkata, Saya tidak tahu apa yang saya miliki yang dapat menandingi nilai Pulau Kludwisep. Tolong beritahu saya, Grandmaster Cu. Saya seorang pelukis miskin. Saya tidak punya sesuatu yang berharga. Hanya beberapa lukisan kecil. Lukisan ini adalah karya terakhir saya. Jika menurut Anda cocok, tidak apa-apa. Jika dirasa tidak cocok, maka Anda bisa langsung mengaku kalah. Cu Sidawo dengan santai mengeluarkan lukisan dan berkata dengan bangga. Liu Changqing berseru, jangan bilang kalau itu adalah gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Sepanjang hidupnya, Cu Sidawo paling ahli dalam melukis keindahan. Bukan hanya keindahan yang ia lukiskan seperti aslinya, namun emosi mereka juga tidak berbeda dengan orang sungguhan. Namun, mereka tidak memiliki berbagai kekurangan dari orang sungguhan. Keindahan lukisan itu sudah melampaui keindahan dunia sekuler. Alhasil, muncullah pepatah, biarpun kamu memiliki tiga ribu keindahan, tetap saja tidak sebagus lukisan dari Sidawo. Ia terkenal di sembilan prefektur di Komando Rui. Gadis surgawi menyebarkan bunga adalah karya terakhirnya. Dikabarkan sebelum ia mengecatnya, rambutnya sudah beruban, namun setelah ia selesai mengecatnya, rambutnya memutih dalam semalam. Markis of Rui jatuh cinta padanya saat dia melihatnya. Dia bersedia membayar mahal untuk membelinya, namun dia berkata, ini adalah istri murid saya. Saya tidak bisa memberikannya kepada orang lain. Jika orang lain mengatakan itu, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai alasan, tetapi Cu Sidawo menghabiskan seluruh hidupnya mengambil lukisan sebagai istrinya. Bahkan Cu Danxing harus menyebut keindahan dari lukisan itu sebagai majikannya ketika dia melihatnya. Gadis surgawi menyebarkan bunga adalah gadis surgawi yang dia tinggalkan untuk Cu Danxing. Ketika Markis dari Rui mendengar hal itu, yang bisa dilakukan hanyalah membatalkan masalah tersebut. Dia tidak bisa merusak kisah indah ini. Gulungan itu terbuka, dan semua pria yang hadir tercengang. Gulungan itu ditutup. Mereka sebenarnya tidak dapat mengingat penampilan bidadari. Mereka hanya ingat pakaiannya yang berkibar-kibar, kelopak bunga yang bertebaran, dan pavilion harum yang berserakan. Aroma bunga masih tercium jelas di hidung mereka. Penampilan bidadari berubah dan berangsur-angsur stabil, tapi itu adalah penampilan terindah di hati setiap orang. Pikiran Liu Changqing segera kembali ke beberapa dekade yang lalu. Saat itu, dia masih seorang sarjana, dan itu juga merupakan musim kelopak bunga berguguran. Seorang gadis muda bergoyang di ayunan, terkikik seperti lonceng perak. Dia adalah putri bungsu gurunya. Kemudian, mereka berpisah, dan dia telah melihat segala macam wanita cantik dan memiliki banyak selir cantik. Penampilannya bahkan tidak bisa digambarkan cantik, tapi perasaan yang dia berikan padanya tidak bisa digantikan oleh kecantikan apapun. Bahkan dia tidak bisa. Waktu berlalu. Perasaan saat itu sudah kabur, namun ketika melihat lukisan itu, tiba-tiba menjadi jelas kembali, seolah-olah baru terjadi kemarin, seolah-olah baru terjadi sekarang. Menatap ke belakang dan tersenyum mungkin tidak memikat, tapi itu sudah cukup untuk memenangkan hati seseorang. Bahkan jika dia harus menghabiskan ribuan atau puluhan ribu batu spiritual, itu akan sia-sia. Li Qingshan sadar. Ketika dia melihat Liu Chuanfeng dan Sun Fubei lagi, mereka berdua memiliki ekspresi yang sama. Jelas sekali bahwa mereka sedang mengenang masa lalu. Hanya Cu Dan Xing yang linglung. Gurunya sudah lama mengatakan bahwa dia akan meninggalkan lukisan ini untuk menjadi istrinya, tetapi dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri agar tidak mengganggu perhatiannya. Dia memiliki harapan yang besar di dalam hatinya, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia merasa bahwa itu tidak begitu mengharukan seperti keindahan yang dilukis oleh gurunya di masa lalu. Namun, semua orang yang pernah melihat lukisan ini mengatakan lukisan itu bagus, dan mereka linglung karena aneh. Cu Sidau diam-diam senang. Lukisan ini adalah hasil karya hidupnya, dan benar-benar membalikkan gaya sebelumnya. Di masa lalu, dia telah melukiskan ekspektasi. Ketika para kultifator menawarinya batu spiritual, dia akan melukis wanita tercantuk di hati mereka. Namun lukisan ini penuh kenangan. Hal ini dapat dengan mudah menembus pertahanan psikologis kuat seorang kultifator, menyentuh bagian paling lembut dari hati seseorang, dan membangkitkan kenangan terindah. Ekspektasi mungkin berubah seiring dengan status seseorang, namun kenangannya tidak akan pernah pudar. Ibarat sebotol anggur tua, semakin lama disimpan, semakin nikmat jadinya. Orang yang benar-benar menyentuhmu akan selalu menjadi dirimu sendiri. Hanya ketika dia memperhatikan ekspresi muridnya barulah Cu Sidau menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Sebelas tahun yang lalu, Cu dan Xing hanyalah seorang pengemis kecil, yang bisa dia pikirkan hanyalah makan roti. Bahkan makan daging pun terlalu boros baginya. Sekarang, meskipun dia terangsang, dia seperti selembar kertas kosong dalam aspek ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan kenangan. Jika Cu Sidau menggunakan pemikiran ini untuk mengecat sepiring roti putih kukus, dia akan benar-benar ngiler. Baiklah, aku setuju, kata Li King San. Namun, itu bukan karena kecantikannya atau bimbingan ilahi. Sebaliknya, itu karena aura yang dipancarkan lukisan itu jelas melampaui tingkat artefak spiritual. Namun, itu tidak bisa disebut artefak. Dengan kata lain, itu bukanlah artefak sama sekali. Itu lebih seperti makhluk hidup kuat yang tersegel dalam lukisan itu. Jika dia berduel dengan wanita surgawi dalam lukisan itu, bahkan dia sendiri tidak akan yakin untuk menang. Bagaimanapun, itu jelas merupakan hal yang bagus. Terlebih lagi, Li King San hanya berusaha memaksimalkan keuntungannya. Jika Cu Sidau benar-benar pelit, dia tidak akan menyerah dalam kompetisi. Dia sudah puas dengan hasil ini. Liu Changqing berkata, baiklah, mari kita tandatangani kontraknya. Tidak seorang pun boleh menarik kembali kata-katanya. Di Pulau Perang Besar kaum militer, tribun penonton dengan pilar-pilar besar dengan ketinggian berbeda-beda sudah dipenuhi orang. Melihat kedatangan sekelompok orang, diskusi pun langsung terjadi. King San, Han Kiongzi, yang telah menunggu lama, segera menghampirinya. Dia ingin memeluknya, tapi setelah melihat sekeliling, dia menggigit bibir dan terlalu malu untuk melakukannya. Mata Li King San berbinar. Hari ini, dia mengenakan gaun istana berwarna merah besar, dan sudut gaunnya disulam dengan bunga peoni yang indah. Jika wanita biasa mengenakan gaun ini, mungkin akan terlihat terlalu mencolok. Hanya dia yang memiliki watak yang percaya diri dan flamboyan serta sikap yang begitu mengharukan. Dia tampak seperti bola api yang berkobar, dan kecantikannya tak tertandingi. Sikap mulia seorang wanita dari keluarga bangsawan, yang awalnya tersembunyi di balik kebiasaannya yang berani dan tidak terkendali, perlahan-lahan terungkap dan sangat mengharukan. Tampaknya setelah kencan tersebut, dia menjadi semakin mahir dalam berpakaian. Rambut hitamnya, yang awalnya hanya sebahu, tanpa sadar telah menutupi punggungnya. 248. Liu Chuan Feng terkejut. Apakah ini masih Han Kiongzi? Kenapa aku tidak ingat dia begitu cantik? Saya bahkan lebih terkesan dengan Li King San. Sun Fubai menarik lengan bajunya, dan Liu Chuan Feng kembali sadar. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Cu Dan Xing meliriknya dan tidak berani melihat lagi. Dengan matanya yang tajam sebagai seorang pelukis, dia sekilas mengenalinya. Inilah wanita yang berteriak bahwa dia ingin minum bersamanya setelah dia mabuk hari itu. Dilihat dalam keadaan jelek oleh wanita cantik, Cu Dan Xing hampir menutupi wajahnya dan berjalan pergi, takut dia akan mengenalinya. Namun, di mata Han Kiongzi, tidak ada orang lain di sekitarnya saat ini. Li King San memegang tangan Han Kiongzi dan tersenyum. Setelah aku menang, ayo jalan-jalan di prefektur Clear River. Meskipun lebih mudah memanfaatkan mendayung perahu, tempat yang ramai dan bising lebih cocok dengan kepribadiannya. Han Kiongzi sedikit tersipu. Jika kamu menang, aku akan memberimu hadiah sebagai hadiah. Li King San mau tidak mau mengamatinya. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang bersulam, payudaranya yang gagah seperti akan lepas dari pakaiannya, dan pantatnya yang menopang gaunnya bahkan lebih menawan. Jangan bilang kalau hadiahnya adalah Han Kiongzi memarahi, jangan terlalu banyak berpikir. Ini hanya hadiah. Kalau begitu, ayo jalan-jalan. Li King San berbisik ke telinganya. Jika dia tidak memeluknya dan membelai dia dengan sengaja, itu akan menjadi hadiah surgawi yang sia-sia. Jangan pernah memikirkannya. Han Kiongzi meliriknya dan mendorongnya menjauh. Pergi. Para murid akademi di teras melihat ini. Li King San dan Han Kiongzi telah menjadi pasangan. Itu sudah menjadi rahasia sejak lama. Namun, ketika mereka melihatnya secara langsung, mereka hanya bisa menghela nafas takjub. Kakak senior pada dasarnya telah menjadi orang yang berbeda akhir-akhir ini. Dia bahkan bisa mengenakan pakaian seperti ini. Apa yang telah dilakukan anak itu, Li King San, hingga pantas menerima ini. Seorang murid legalis menghela nafas. Di masa lalu, Han Kiongzi tidak pernah peduli dengan apa yang dia kenakan. Jangan iri. Setidaknya kita bisa memanjakan mata sekarang. Dia dulunya sangat galak. Bagaimana sebelumnya? Keduanya mengangkat kepala. Tanpa sepengetahuan mereka, Han Kiongzi sudah berada di depan mereka, menatap mereka. Hatinya bergetar, dan dia buru-buru memberi hormat. Kakak kedua. Hef. Aku akan memberimu pelajaran saat kita kembali. Han Kiongzi tidak marah sama sekali. Melihat Wang Pusi melambai padanya, Zhang Xuan dengan ringan melangkah ke peron dan berjalan ke sisi Wang Pusi. Mereka saling memandang dan menghela nafas lega pada saat bersamaan. Temperamen kakak senior kedua sangat baik akhir-akhir ini. Saat ini, Li King San melangkah ke arena dan disambut oleh gelombang sorak-sorai. Li King San, yang lahir di keluarga biasa, disambut oleh banyak orang. Dia memiliki kesan pahlawan sipil. Dua meja panjang ditempatkan di kedua ujung Grand Martial Arena. Li King San dan Chu Danxing berdiri di belakang meja panjang. Menjauh, mereka saling memandang, tatapan mereka terhubung. Percikan terbang kemana-mana. Liu Changqing membacakan peraturan kompetisi dan menyatakan taruhan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pimpin murid, mohon persiapkan dirimu. Lukisan kelopak bunga gadis langit yang berhamburan. Han Kiongzi mengerutkan kening. Apa itu? Wang Pusi bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun budidayanya jauh lebih tinggi daripada Han Kiongzi, dia tidak begitu akrab dengan kisah-kisah sejarah yang menarik ini seperti para murid keluarga bangsawan. Selain itu, Han Kiongzi telah melakukan penyelidikan khusus pada Chu Sidau karena Li King San, jadi dia secara alami akrab dengan lukisan terkenal ini. Setelah mendengar penjelasan Han Kiongzi, Wang Pusi tersenyum dan berkata, sepertinya bocah itu akan memenangkan saingan cinta. Kiongzi, kamu harus berhati-hati. Han Kiongzi berkata, bahkan anda harus mengolok-olok saya, komandan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa mengalahkan lukisan. Wang Pusi tertawa, itu belum tentu benar. Jika kamu terus begini, aku tidak akan berdiri di sini lagi. Han Kiongzi menginjak kakinya. Dia juga telah mendengar bahwa banyak pembudidaya membayar mahal kepada Chu Sidau untuk sebuah lukisan wanita cantik untuk digantung di gua tempat tinggal mereka. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati dan tidak akan menimbulkan masalah. Baiklah, baiklah, baiklah. Lihat, ini sudah dimulai. Tidak ada satu orang pun yang tidak penasaran dengan duel lukisan ini. Bagaimana tepatnya mereka berdua menentukan pemenangnya? Chu dan Xing telah membentangkan lukisan itu di atas meja panjang dan berkata dengan keras, Li Qingshan, lukisan ini disebut, Hellscape Rhapsody. Saya menghabiskan tiga bulan untuk menyusunnya dan tiga bulan untuk menyelesaikannya. Ini sangat menakutkan. Jika saya punya pilihanku, aku tidak ingin melukis lukisan seperti itu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, kamu mungkin akan terluka nanti. Chu Sidaw berdiri di platform tinggi di belakang Chu dan Xing. Saat melihat lukisan itu, dia pun bergidik. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum, sangat terhibur. Chu dan Xing tidak hanya mewarisi keahliannya, tetapi dia juga akan melampaui tuannya di masa depan. Pemenang pertempuran ini telah ditentukan. Li Qingshan meletakkan album lukisan tipis di atas meja panjang. Saya menghabiskan dua jam untuk menyusun buku ini, satu hari untuk menyelesaikannya, dan satu bulan untuk menyebarkannya. Saya tidak tahu seberapa efektifnya. Datang dan alami sendiri. Qingshan, kamu mengambil buku yang salah. Liu Chuanfeng juga berada di platform tinggi tidak jauh di belakang Li Qingshan. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Li Qingshan melambaikan tangannya tanpa menoleh. Jangan khawatir, itu tidak salah. Karena kamu begitu keras kepala, maka alamilah kengerian neraka. Chu dan Qing mengatupkan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke depan. Lukisan itu terbang dengan suara mendesing. Warna-warna menyala memenuhi kertas lukisan, tetapi hanya ada satu warna, merah. Merah tua, merah menyala, merah darah. Pegunungan merah tua bergerigi aneh. Lautan api yang tak terbatas menyala dengan ganas. Sungai panjang berwarna merah darah melonjak dan mengalir. Setiap orang yang melihat lukisan itu bergidik hebat, ketika niat menakutkan dan gila melonjak ke arah mereka. Adegan mengerikan macam apa ini? Seolah-olah hantu dan iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya menderita rasa sakit yang tak berkesudahan di dalam diri mereka. Lambat laun, fantasi ini berubah menjadi kenyataan. Satu demi satu hantu jahat melompat turun dari pegunungan, melonjak melalui lautan api, dan melayang dari sungai darah saat mereka keluar dari lukisan itu. Tubuh jangkung, kulit merah tua, anggota badan bengkok, raungan serak, dan mata kosong dipenuhi kebencian dan kebencian yang tak terbatas. Satu, dua, lusinan hantu jahat merangkak keluar dari lukisan itu seolah-olah mereka merangkak keluar dari neraka untuk membalas dendam kepada orang-orang di dunia. Pada saat itu, mimpi buruk seolah menjadi kenyataan. Ceritan terdengar dari penonton saat ekspresi banyak kultifator wanita berubah. Han Qiongzi tidak takut, dibandingkan dengan metode pembunuhan altar Lord Black Lotus di kota angin kuno, neraka ini tidak memiliki realisme. Dia hanya mengkhawatirkan Li Qingshan. Wang Pusi berkata sambil tersenyum, aura dari daun neraka. Lukisan ini sangat cocok untuk sekolah legalismeku. Agar Pak Tuacu menjadikannya sebagai murid terakhirnya dan mengasuhnya selama sepuluh tahun, dia memang bukan orang yang mudah untuk ditangani. Li Qingshan dalam masalah. Cu Danxing teringat kejadian ketika dia pertama kali mulai melukis di pengasingan. Seringkali, dia berguling-guling di tanah karena penyesalan saat dia sedang melukis, membenturkan kepalanya ke dinding karena malu. Memikirkan kembali bagaimana dia menjadi bahan tertawaan saat dia keluar dari pengasingan setelah sepuluh tahun berkultivasi dengan susah payah, dia tidak lagi disukai oleh para kultivator wanita. Dia merasa seperti akan menjadi gila. Seolah-olah dia berada di neraka, dibakar oleh nyala api. Akhirnya, dia memasukkan pikirannya yang hirup-pikuk ke dalam lukisan itu dan menyusun Hell Rhapsody. Dia menggunakan sisa ruang untuk melukis hantu jahat yang tak ada habisnya. Li Qingshan, kamu yang memintanya. Senyuman di wajah Li Qingshan tidak berubah saat dia berkata, ngomong-ngomong, saya lupa nama buku saya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah serius saat dia melambaikan tangannya dan berteriak, keluarlah, sikat ilahi maliang. Jimat ilahi ciptaan agung tiba-tiba meledak dengan cahaya yang cemerlang. Saat Li Qingshan melambaikan tangannya, keyakinan dan kekuatan harapan jutaan orang berkumpul dan memadat. Seorang pria muda yang mengenakan topi jerami bertepi lebar dan memegang kuas muncul di lapangan seni bela diri hebat. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, dan wajahnya dipenuhi dengan kebenaran dan rasa hormat. Dia berdiri di depan kerumunan hantu, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut. Han Qiongzi terkejut, ini seluruh lapangan terdiam. Cu Tian tertawa terbahak-bahak, Li Qingshan, kamu ingin menang dengan seorang anak. Jangan bilang kalau pria ini mirip denganmu saat itu. Saya mendengar bahwa Anda juga berasal dari desa. Sejak Cu Tian dikalahkan oleh Li Qingshan, dia pantang menyerah, menanggung kesulitan, dan siap membalas dendam kapan saja. Namun, ketika dia memikirkan tentang barang itu, dia tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang. Baru saja, dia menahannya. Menyaksikan kekalahan Li Qingshan adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Meskipun murid-murid lain dari seratus klan tidak lagi menertawakan Li Qingshan, pikiran mereka sama dengan pikiran Cu Tian. Bagaimana pemuda biasa seperti dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan hantu jahat? Dibandingkan dengan teror Helvira Rhapsody, apa yang disebut Divine Bruce Maliang ini memang seperti lelucon. Iya, kita sudah selesai. Liu Chuanfeng mondar-mandir dengan cemas. Sun Fubai berkata dengan tenang, adik bela diri junior, jangan khawatir. Qingshan tahu apa yang dia lakukan. Aku mendengar rumor baru-baru ini. Itu tentang kuas ilahi Maliang. Li Qingshan, kamu tercelah. Cu Danxing memandang remaja miskin Maliang dan merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri di masa lalu. Dia benar-benar tidak tega memerintahkan hantu jahat untuk membunuhnya. Tercelah, Li Qingshan bingung, tapi dia tidak mempedulikannya. Wajah Maliang penuh konsentrasi. Dia mengangkat kuas ilahi dan dengan cepat menariknya ke udara. Tekad jimat ilahi dari ciptaan besar terus-menerus diubah menjadi kekuatannya. Di bawah tatapan takjub penonton, sebuah sepatu emas melangkah ke lapangan seni bela diri hebat dengan keras. Dewa lapis baja emas yang memegang kapak belati emas berjalan keluar dari udara dan mengarahkan kapak belati emas ke arah hantu jahat. Penampilan Dewa lapis baja emas itu sederhana dan kekanak-kanakan. Bahkan ada sepasang sayap emas di punggungnya. Dia tampak seperti seorang jenderal surgawi dalam imajinasi anak-anak. Namun, aura yang dia pancarkan tidak kalah dengan aura hantu jahat. Cu Tian, yang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba menutup mulutnya. Mulut Cu dan Xing ternganga. Bukankah ini kemampuan sekolah seni lukis? Mengapa karakter ciptaan sekolah seni lukis memiliki kemampuan seperti itu? Cu Sidao berteriak, Dan Xing, Tunggu apa lagi? Dewa lapis baja emas melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Dia menukik ke bawah menuju terbitnya matahari di timur dan berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Kapak belati emas di tangannya menembus hantu jahat. Hantu jahat itu gemetar dan menghilang. Cu dan Xing segera bereaksi. Hantu-hantu jahat itu mengaum dan menerkam Dewa berarmor emas itu. Namun, Dewa lapis baja emas itu terbang ke langit lagi dan berputar bola balik dengan kapak belati emas di tangannya. Keputus asaan di wajah Liu Chuanfeng segera berubah menjadi keterkejutan. Han Qiongzi berteriak, Kerja bagus, King Shan Li King Shan, sebaliknya, merasakan hatinya sakit karena besarnya kemauan yang telah dia keluarkan. Ini bukan truki, dan akan berkurang setiap kali digunakan. Saat ini, dia tidak peduli. Di depan pacarnya, dia harus memenangkan pertarungan ini sepuasnya. Dewa lapis baja emas kedua yang digambar maliang dengan kuas ilahi di tangannya berjalan keluar dari udara. Cu dan Xing, hari ini, saya akan menggunakan sekolah seni lukis untuk mengalahkan Anda. Saya akan menunjukkan kekuatan sekolah seni lukis. 249 Dewa lapis baja emas kedua bahkan lebih tinggi dan perkasa dari dewa pertama. Dia mengenakan baju besi berat dan memiliki pinggang bundar. Sekilas terlihat seperti bola, dan palu emas segidelapan di tangannya seukuran tangki air. Ia menyerang roh jahat seperti kereta perang, dan itu seperti kereta perang yang menderu-deru, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Lusinan roh jahat membuka mulut mereka yang berdarah dan meraung serempak. Taring mereka yang bergerigi mengeluarkan aliran air liur yang menetes ke tanah. Itu mendesis seperti asam dan menimbulkan awan asap putih. Dewa lapis baja emas mengayunkan tangannya, dan palu emas itu berdengung saat melaju hingga ekstrim. Benda itu terbang dari tangannya dan berubah menjadi meteor emas, menabrak wajah roh jahat yang bengkok. Roh jahat lainnya menghilang, namun roh jahat yang lebih banyak lagi melonjak melewati palu emas yang jatuh ke tanah dan menyerang dewa lapis baja emas yang telah kehilangan senjatanya. Dewa lapis baja emas itu melompat ke udara dengan postur yang sangat ringan, seperti awan gelap yang tiba-tiba muncul. Dia menerkam kelompok roh jahat dengan postur yang sama seperti sebelumnya. Dong, suara berat terdengar. Bumi bergetar dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Dewa lapis baja emas secara langsung menghancurkan roh jahat sampai mati, tapi dia juga dikelilingi oleh roh jahat. Dewa lapis baja emas yang telah lama berputar-putar di langit turun dari langit. Kapak belati emas di tangannya membentuk busur cahaya ziksak, melewati kepala, tenggorokan, cakar, dan dada, meninggalkan jejak darah. Lima roh jahat itu melolong dan menghilang. Kemudian, dia melompat ke udara lagi, membuang cakar yang mencengkramnya dan menunggu kesempatan berikutnya. Serangan ini merobek celah dalam pengepungan yang tidak bisa ditembus. Dewa lapis baja emas di tanah berguling-guling di tanah. Dia meraih gagang palu dan berdiri lagi. Dia mengangkat palu emas dengan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah roh jahat yang menyerangnya. Bang, otak roh jahat itu meledak, berubah menjadi gumpalan asap merah dan menghilang. Saat ini, roh jahat menerkamnya dari belakang, mulutnya terbelah sampai ke telinganya. Rahang bawahnya terbuka hingga batas yang sulit dipercaya, dan giginya yang tajam seperti pedang menggigit pelindung leher Dewa Lapis Baja Emas itu. Beberapa giginya patah, tapi gigi yang lebih tajam pun tenggelam dengan suara korosif. Dewa Lapis Baja Emas itu berputar di tempat, mencoba melepaskan diri dari penyerang diam-diam di punggungnya. Palu emas di tangannya menari-nari seperti angin, menghempaskan hantu-hantu yang menerkamnya seperti anjing gila. Baju besi emas di tubuhnya memiliki banyak luka, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hantu jahat di punggungnya. Dewa Lapis Baja Emas yang berputar-putar di langit hanya berani membunuh roh jahat di pinggiran dan tidak berani memasuki pengepungan. Menyelamatkan seorang kawan. Kalau tidak, dia akan dicengkram oleh cakar yang tak terhitung jumlahnya dan merobek baju besi emas tipis di tubuhnya. Pada saat ini, anak panah emas seukuran tombak berputar dan menembus mata roh jahat itu. Itu meninggalkan jejak emas dan lubang spiral sekilas di udara. Di ujung lubang dan lintasannya ada Dewa Lapis Baja Emas ketiga. Dia tinggi dan memiliki anak panah di punggungnya. Tali busur-busur emas di tangannya masih bergetar. Stan dipenuhi dengan sorak-sorai. Teriakan itu berhenti saat mereka menatap dengan tercengang ke arah sekelompok raksasa yang saling bertarung. Siapa sangka aliran novel yang selama ini mereka ejek? Sang pelukis yang hanya suka menggambar keindahan, ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Setiap hantu jahat ini memiliki kekuatan untuk membunuh praktis siki lapisan ke-8 atau bahkan ke-9. Bahkan hantii sedikit mengernyit melihat aura hirup pikup mereka. Di sisi lain, tiga Dewa Lapis Baja Emas bahkan lebih kuat. Di bawah kendali tepat Li Qingshan, mereka membunuh roh-roh jahat dan tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Duel ini bukan lagi jenis duel yang pernah mereka lihat sebelumnya. Itu benar-benar pertarungan sampai mati. Lapangan seni bela diri hebat telah berubah menjadi medan perang berdarah. Chu Tian tercengang. Kultivasinya telah meningkat pesat selama periode kerja keras ini, dan dia bersiap untuk berduel dengan Li Qingshan lagi. Namun, situasi di depannya memberinya pukulan berat. Peluangnya untuk menang tidak meningkat sama sekali. Han Qiongzi mengepalkan tangannya dan bersorak keras, memecah kesunyian. Inilah pria yang dia incar. Wang Qusi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak menyangka bahwa teknik aliran novel dapat digunakan sedemikian rupa di tangannya. Dia memang layak mendapatkan Qiongzi. Pandangan jauh ke depan Lord Gu memang luar biasa. Meskipun Han Anjun tidak mengatakan apapun, dia juga mengungkapkan ekspresi puas. Bakatnya dalam bertempur telah diperluas sepenuhnya dalam pertarungan tim kecil, dan dia memiliki kendali yang hampir sempurna di medan perang. Liu Changqing menghela nafas pelan. Ini mungkin adalah generasi yang paling jenius di antara ratusan aliran pemikiran. Bahkan Hua Sengzhan dan Han Tiyi, para jenius yang pernah memimpin masa, tidak lagi istimewa di hadapan mereka. Mungkinkah dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, dan itulah sebabnya banyak sekali orang jenius yang bermunculan. Liu Chuanfeng tidak peduli dengan citranya sebagai kepala keluarga. Dia membuka tangannya dan bersorak keras. Semangat yang telah terpendam selama bertahun-tahun akhirnya terlepas. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatan sekolah novel. Kemudian Master Satu Pikiran memandang ke arah Little N, tetapi dia tidak melihat kegembiraan atau kegembiraan sama sekali di wajahnya, seolah-olah dia yakin bahwa kemenangan akan menjadi miliknya. Dia hanya memegang pipinya dengan satu tangan, menatapnya dari jauh di antara ribuan orang. Li Qingxian juga akan tersenyum padanya dari waktu ke waktu, seolah pertempuran sengit di hadapannya tidak mampu mengalihkan perhatiannya darinya. Akhir-akhir ini, dia semakin jarang mencarinya, sehingga membuat Master Satu Pikiran merasa lega. Tapi kalau dilihat sekarang, tidak ada yang berubah. Dia akhirnya memastikan bahwa ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Ini pasti takdir. Sebagai kakak laki-lakinya, dia benar-benar tidak percaya diri dalam membimbing adik perempuan berbakat yang menyebut dirinya Wan Will ini. Gurunya mungkin juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia langsung menerimanya sebagai muridnya. Dia hanya akan menyerahkan segalanya pada takdir. Tatapan Li Qingxian dan Chu Danxing melintasi medan perang dan bertemu. Senyuman Li Qingxian tidak berubah. Dia menindas Chu Danxing karena tidak memainkan game strategi real-time dalam pertempuran ini. Tentu saja, ini pada dasarnya berbeda dengan permainan. Namun, dia juga tidak sama dengan dirinya di kehidupan masa lalunya, melainkan Li Qingxian yang tangguh dalam pertempuran. Chu Danxing, sebaliknya, agak panik. Kekuatannya secara keseluruhan jelas jauh lebih besar daripada Li Qingxian, namun yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat para iblis dibunuh satu per satu. Dia bingung harus berbuat apa. Danxing, hanya dengan menstabilkan pikiranmu kamu dapat melihat akar masalahnya. Suara Cu Sidao terdengar di kepala Chu Danxing. Akar masalahnya, Chu Danxing melihat pemuda bertopi jerami itu sekilas dan menyadari. Semua dewa lapis baja berasal dari dia. Selama dia mengalahkan pemuda itu, semuanya akan terselesaikan secara alami. Chu Danxing melambaikan tangannya, dan semua iblis yang tersisa meninggalkan dewa lapis baja. Mereka berubah menjadi gelombang hirup pikuk dan bergegas menuju Maliang. Meskipun tiga dewa lapis baja telah membunuh lebih dari dua puluh iblis melalui kerja tim mereka yang cerdik, mereka tidak berdaya untuk menghentikan pasukan iblis yang mengamuk. Li Qingxian berhenti tersenyum. Apakah Anda akhirnya menyadarinya? Itu kelemahan terbesarku. Meskipun kuas dewa itu sangat mengesankan, Maliang sendiri hanyalah seorang pemuda biasa. Selain itu, dia adalah media yang paling penting. Begitu dia dikalahkan, para dewa lapis baja akan segera menghilang juga. Pada saat itu, bahkan jika dia bisa memadatkan satu sama lain, apakah Chu Danxing masih akan memberi Maliang kesempatan untuk melukis? Dia mungkin akan terbunuh saat dia muncul, menyanyiakan kekuatan harapannya dengan sia-sia. Pada saat itu, hasil pertempuran akan ditentukan. Apa yang harus dia lakukan? Buat dewa lapis baja lain yang menggunakan perisai? Tidak. Meskipun dia bisa bertahan melawannya, Maliang tidak akan punya waktu untuk melukis lukisan baru. Ada pun peta neraka di seberangnya, jelas belum menggunakan kekuatan penuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan serangan dengan serangan. Maliang tiba-tiba mengangkat kuasnya dan melambaikannya sembarangan ke udara. Garis-garis tinta hitam membeku di udara. Kekuatan harapan dalam jimat ilahi ciptaan agung dengan cepat dikonsumsi. Saat itu, bayangan menutupi Maliang. Cakar dan gigi yang tak terhitung jumlahnya berada tepat di depannya, dan gelombang merah menghantam Maliang. Dibandingkan dengan gerombolan hantu, sosoknya sangat kecil. Seperti yang diharapkan semua anak, dia menghadapi gerombolan hantu tanpa rasa takut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan pukulan terakhir. Tinta di udara berubah menjadi garis-garis pedangki dan ditembakkan ke segala arah. Dibandingkan dengan pedangki, gerombolan hantu tampaknya melambat. Mereka hanya bisa menyaksikan pedangki menembus tubuh mereka. Gelombang merah itu berhenti sejenak dan segera runtuh, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam Maliang. Namun, mereka menghilang di udara. Sorakan pun terdengar. Li Qingxian berkata dengan keras, siapa yang akan mengaku kalah sekarang? Tiga dewa lapis baja membentuk formasi dan memblokir di depan, Rhapsody of Hell, milik Cu Danxing. Mereka akan membunuh setiap hantu yang keluar. Mereka ingin melihat berapa banyak hantu jahat yang bisa dipanggil Cu Danxing. Cu Danxing mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun, Rhapsody of Hell, ini memiliki arti, tak ada habisnya, ia tidak bisa benar-benar memanggil hantu jahat dalam jumlah tak terbatas untuk berperang. Bahkan jika dia memanggil lebih banyak hantu jahat, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dibunuh satu persatu. Itu kamu. Rhapsody of Hell, muncul dengan cahaya merah, hampir menerangi seluruh bidang seni bela diri utama. Sungai darah dalam lukisan itu tiba-tiba mulai mengalir perlahan, dan lautan api yang tak tertandingi tiba-tiba mulai berkobar dengan ganas. Oh tidak, kata Li Qingxian. Lautan api neraka tiba-tiba muncul dari lukisan itu. Itu sangat cepat sehingga melahap tiga dewa lapis baja dalam sekejap. Baju besi emas dengan cepat meleleh dalam api, dan dalam sekejap mata, ketiga dewa lapis baja berubah menjadi abu, mengikuti jejak hantu jahat. Gelombang panas muncul di udara, menyebabkan segala sesuatu di lapangan terdistorsi. Nyala api menerkam ke arah Li Qingxian dengan momentum yang tak tertandingi dan tidak dapat dihindari. Liu Chuan Feng, yang hendak merayakannya, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Seolah-olah api neraka sedang membakar dirinya. Ini sudah melampaui kemampuan seorang praktisiki. Wajah Cusidao memerah karena kobaran api. Li Qingxian, lihatlah. Inilah kekuatan darah Zamrut Vermilion. Meskipun Anda seorang jenius, dan sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi sekolah novel untuk memiliki murid seperti Anda, Anda masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Danxing. Hasilnya telah diputuskan. Untuk pertama kalinya, Han Anjun tidak lagi percaya bahwa Li Qingxian bisa menang. Ini sudah merupakan kesenjangan dalam budidaya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diatasi dengan taktik atau strategi. Wajah Li Qingxian gelap seperti air. Dia dengan cepat menoleh, api berkobar di depannya, dan sudah terlambat meskipun dia memerintahkan Maliang untuk melukis lagi. Terlebih lagi, lukisan seperti apa yang bisa menghalangi api yang tak terbatas ini. Saat ini, Maliang tiba-tiba jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak terbakar oleh api, dia tidak dapat menahan suhu tinggi. Li Qingxian telah menjadi seorang kultifator terlalu lama, dan dia juga meremehkan ketahanan seorang pemuda Fana. Kebetulan airnya mengalir, mengalir. Mungkinkah hasilnya sudah diputuskan? 250. Tiba-tiba, Li Qingxian menunjuk ke album foto di atas meja. Halaman-halamannya dibalik dengan cepat karena kesibukan, dan cerita berlalu dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, dia berhenti di gambar terakhir. Dia hanya bisa mencoba ini. Dia tidak ingin menggunakan Maliang sebagai media. Dia ingin menggunakan kekuatan kehendaknya untuk memanggil gambar ini. Itu akan menjadi akhir dari dongeng ini. Maliang ditangkap dan dibawa ke istana. Kaisar ingin dia menggambar pohon uang. Maliang mengangkat tangannya dan menggambar laut. Kaisar sangat tidak senang saat melihat ini. Dia memarahi, Aku memintamu menggambar pohon uang. Siapa yang memintamu menggambar laut? Maliang kemudian menggambar sebuah pulau kecil di laut. Dia menggambar pohon yang tinggi dan besar di pulau itu. Bukankah ini pohon uang? Kaisar segera menjadi bahagia. Cepat ambil perahunya. Saya ingin pergi ke laut dan mendapatkan uang. Maliang menggambar perahu kayu yang sangat besar. Kaisar kemudian membawa permaisuri, putra mahkota, putri, dan banyak menteri serta jenderal ke dalam perahu. Maliang menarik beberapa hembusan angin lagi, dan perahu mulai bergerak. Kaisar merasa perahunya bergerak terlalu lambat, jadi dia berteriak ke haluan perahu, angin lebih kencang. Angin lebih kencang. Maliang menambahkan beberapa hembusan angin lagi, dan perahu kayu itu dengan cepat bergerak menuju tengah laut. Maliang menambahkan beberapa hembusan angin lagi, dan laut menderu, menggulung ombak, dan perahu bergoyang. Kaisar ketakutan. Dia berteriak pada Maliang, cukup angin, cukup angin. Maliang pura-pura tidak mendengarnya dan terus menarik angin. Laut sedang marah, dan ombak menghantam perahu. Perahunya miring, dan perahunya berada dalam kekacauan. Kaisar memeluk tiang kapal dan berteriak, anginnya terlalu kencang. Perahunya akan terbalik, berhenti menggambar. Maliang mengabaikannya dan terus menarik angin. Angin semakin kencang, dan banyak awan gelap tebal beterbangan. Kilat menyambar dan guntur menderu. Terjadi hujan lebat, dan laut seperti tembok yang runtuh, menghantam perahu. Han Qiongzi tidak tahan menontonnya lagi. Dia khawatir Li Qingshan tidak akan mampu menanggung pukulan kegagalan. Dia berpikir tentang bagaimana menghiburnya nanti tanpa melukai harga dirinya. Bagaimanapun, dia sangat bangga. Dia memberinya hal seperti itu. Dia pasti akan senang. Paling-paling, dia akan membiarkan dia memenuhi keinginannya beberapa hari yang lalu. Dia tiba-tiba mendengar suara ombak. Tempat ini sangat jauh dari tepi danau, bagaimana bisa terdengar suara ombak. Lalu tercium bau asin. Saat bau itu masuk ke hidungnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Gelombang besar seperti tembok tinggi berdiri di depan Li Qingshan. Lautan tanpa batas. Li Qingshan mendorong tangannya ke depan. Gelombang besar itu terguling dan menyapu ke arah kobaran api, dengan paksa mendorong api neraka kembali ke lapangan. Lidah api dan ombak ingin bertabrakan, berubah menjadi gumpalan uap. Namun, pada saat yang sama, terdapat lebih banyak air dan api. Mereka melonjak ke depan. Mereka bertabrakan sengit di garis pemisah yang panjang. Uap mengepul dan naik seperti sinyal asap, membentuk dinding kabut putih. Kemudian, karena hilangnya kekuatan sumpah, ia bubar. Kurang dari. Lebih besar dari. Dengan suara mendesis. Air memadamkan api, dan api menguapkan air. Ini adalah pertarungan antara air dan api. Namun tak lama kemudian, gelombang raksasa tersebut kehabisan momentum dan menguap oleh kobaran api. Api yang dipadamkan melonjak ke depan sekali lagi, tetapi mereka segera ditepis oleh gelombang kedua. Wajah Cu dan Xing menjadi merah padam karena cahaya api. Itu sedikit terpelintir, dan bahkan matanya berkedip-kedip dengan cahaya merah. Dia hampir menjadi gila. Dia terus-menerus menggunakan hell endowment, dan bahkan lebih banyak lagi api neraka yang muncul. Dia memikul harapan tuannya, harapan pelukis, dan nama istri dalam lukisan itu. Dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini, dia pasti tidak bisa. Li Qing Shan sudah berhenti memedulikan konsumsi kekuatan sumpah. Dia menciptakan gelombang besar. Pulau Kludwisep adalah tempat yang bagus, jadi bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain. Jika dia kalah, dia akan kehilangan semua kekuatan sumpah yang telah dia gunakan. Apalagi dia tersenyum. Dia tidak boleh kehilangan muka di hadapan calon istri dan ayah mertuanya. Lapangan latihan seni bela diri besar yang berbentuk lingkaran dibagi menjadi dua bagian, merah-merah dan biru cerah. Itu adalah batas memutar antaran raka api dan lautan air. Ia terus-menerus maju dan mundur, terjebak dalam kebuntuan yang intens. Suara gemeretak api dan gemuruh air memekakkan telinga. Semua orang tercengang dengan konfrontasi teknik yang menggemparkan ini. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka tidak akan lagi terkejut dengan pertarungan antara praktis Siki setelah menyaksikan pertarungan antara Li Qingshan dan Cu Tian. Ketika Cu Tian dan Li Qingshan bertarung, mereka hanya sesekali menunjukkan kemampuan para penggarap yayasan pendirian. Sekarang, kemampuan Li Qingshan dan Cu Dan Xing telah sepenuhnya melampaui level praktis Siki. Mereka pada dasarnya tampak tidak berbeda dengan para penggarap yayasan pendirian. Baik itu pelukisnya, tapi apa yang ditampilkan Li Qingshan benar-benar kekuatan aliran novel yang sudah lama mereka olok-olok. Sementara itu, Li Qingshan hanya berada di lapisan ketujuh dari praktis Siki. Apakah selama ini mereka meremehkan aliran novel? Cu Sidao mengerutkan alisnya sambil menatap punggung Cu Dan Xing dengan cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Qingshan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia juga memiliki pemahaman tentang kemampuan aliran novel. Mereka seharusnya dibatasi oleh jimat ilahi ciptaan agung. Dalam keadaan seperti ini, jelas karena banyak orang yang sangat percaya pada kitab-kitabnya. Bagaimana mungkin mereka bisa mencapai hal ini hanya dalam waktu setengah tahun? Li Qingshan berhenti bersorak. Dia berdiri di peron dengan mulut terbuka lebar dan tangan terangkat tinggi. Dia tampak seperti patung beku. Seluruh tubuhnya menegang, seolah dialah yang mendorong ombak raksasa itu. Sun Fubei menyaksikan adegan ini dengan rakus. Wajahnya dipenuhi dengan suka dan duka. Iya, inilah kekuatan aliran novel yang dijelaskan oleh gurunya kepada mereka. Dia juga meragukannya di masa lalu, tapi sekarang, Li Qingshan telah membuktikannya kepada mereka. Dia telah membuktikannya kepada semua orang. Sekolah novel bukanlah sampah. Langit telah memberikan anak ini ke sekolah novel. Han Qiongzi mengepalkan tangannya dan menatap Li Qingshan dengan tergila-gila. Dia tergoda untuk memberitahu semua orang bahwa ini adalah suaminya. Tentu saja, kenyataannya semua orang sudah mengetahuinya. Wang Pusi menggelengkan kepalanya. Anak ini sungguh penuh kejutan. Baru setahun sejak dia bergabung dengan seratus sekolah. Jika dia punya waktu untuk berkembang, seberapa jauh dia bisa melangkah. Keluarga Han telah menemukan menantu yang baik. Dia pasti akan menjadi jenderal hebat di masa depan. Namun, meski Han Anjun bersuka cita, dia juga merasakan sedikit kekhawatiran. Segera setelah itu, dia menjadi santai. Dia harus perlahan-lahan mengalami kehidupan yang luar biasa ini sendirian. Jue Chenzi memandang pendeta Tao Jorok yang sedang menuangkan anggur ke mulutnya. Dia tersenyum. Tuan, kamu menyesalinya lagi. Pendeta Tao yang Jorok itu meraung, siapa yang menyesalinya? Siapa yang menyesalinya? Dia mau tidak mau mengakui bahwa dia sedikit menyesal. Dia bahkan bisa menggunakan teknik aliran novel sedemikian rupa. Jika dia menggunakan teknik aliran Taoisme, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Huh, kalau aku tahu lebih awal, aku akan bersikap lebih sopan pada anak ini. Saya telah mengutuk banyak murid sebelumnya. Hanya kamu yang berani mengamuk padaku. Pada saat ini, cahaya dari infernal bestaumen secara bertahap mereduk. Tidak peduli berapa banyak usaha keras yang dia curahkan ke dalam sebuah lukisan, kekuatannya tidak akan ada habisnya. Meskipun air yang disulap Li Qingshan hanyalah air biasa, sedikit lebih rendah dari api, Li Qingshan masih mampu menyulap air. Namun, kelima elemen tersebut saling membalas. Sangat mudah bagi air untuk memadamkan api, tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar agar api dapat menguapkan seseorang. Li Qingshan tiba-tiba menimbulkan gelombang yang lebih besar. Saya akan menyerah pada kekuatan keyakinan yang telah saya kumpulkan selama setengah tahun. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Mata Cu Danxing hampir keluar dari rongganya. Dia terus menggunakan infernal bestaumen, dan retakan tipis muncul di lukisan itu. Namun, dia tidak peduli. Bahkan jika dia menghancurkan lukisan itu, dia harus bertahan. Danxing, ayo berhenti di sini. Suara Cu Sidao terdengar di kepala Cu Danxing. Tapi, Tuan, jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan terluka. Cu Sidao adalah seseorang yang menyukai lukisan. Bagaimana dia bisa tega melihat pemberian infernal yang telah dia kerjakan selama enam bulan dihancurkan begitu saja. Di sisi lain, Li Qingshan tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan kekuatan keyakinan. Peluangnya untuk menang hampir nol. Cu Danxing tidak bisa melanggar perintah tuannya. Dia menendang meja di depannya dan menyingkirkan infernal bestaumen dengan enggan. Li Qingshan juga segera berhenti menggunakan jimat ilahi ciptaan hebat. Tidak mudah mengumpulkan kekuatan keyakinan. Setiap bit dihitung. Dalam sekejap, air dan api lenyap. Semua orang merasa itu tidak nyata. Jika bukan karena bekas yang jelas dari dua lukisan yang terbakar api dan tersapu air, pada dasarnya mereka pasti curiga bahwa semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Seluruh tempat menjadi sunyi. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Siapa yang menang? Namun, semua leluhur melihatnya dengan jelas. Liu Changqing menatap Cu Sidao dengan tatapan bertanya-tanya. Cu Sidao mengangkat tangannya dan berjalan ke sisi Cu Danxing. Dia menepuk pundaknya dengan nyaman dan berkata kepada Li Qingxian, Kamu menang. Li Qingxian menggenggam tangannya. Terima kasih sudah bersikap santai. Namun, mata Cu Danxing memerah dan bibirnya bergetar. Dia sepertinya hendak menangis. Mengapa saya merasa seperti saya telah menjadi penjahat hebat yang menindas anak muda yang naif? Itu hanya sebuah kompetisi. Apakah Anda perlu bertindak seperti ini? Sebelumnya, Li Qingxian sangat percaya diri, tetapi dia juga bersiap untuk kegagalan. Bagaimanapun, tidak ada yang mutlak. Dibandingkan dengan kekalahan telak yang dideritanya di masa lalu, persaingan yang bahkan tidak mengancam nyawanya bukanlah apa-apa. Kemungkinan terburuknya, dia harus pindah ke pulau lain untuk melanjutkan pembangunan. Aliran novel tidak terlalu bergantung pada tanah. Selama dia punya pemikiran, apakah perlu khawatir tidak bisa berkembang? Li Qingxian telah naik dari paling bawah. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Chu Danxing telah belajar melukis selama 10 tahun, dan dia tidak pernah mengalami kemunduran apapun. Dia sempat kalah di pertarungan pertamanya, jadi perbedaannya memang sulit dia terima. Dia mengira dia hanya memenangkan lukisan yang kuat. Dia tidak pernah mengira itu adalah istri Chu Danxing. Sorakan terdengar dari Peron. Meski aliran novel tidak memiliki reputasi yang baik, mereka tetap lebih ramah dibandingkan pelukis asing. Bagaimanapun, mereka telah mengutuk mereka selama bertahun-tahun. Sekarang, semua orang mengakui kekuatan aliran novel. Mereka sebenarnya bisa memunculkan sosok-sosok yang bisa menggunakan kemampuan pelukis untuk mengalahkan mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Beberapa murid baru bahkan menyesal tidak bergabung dengan sekolah novel. Di bawah pimpinan Liu Changqing, Chu Sidau dan Liu Cuanfeng tiba di Peron. Di belakang mereka adalah murid utama dari sekte masing-masing. Chu Sidau mempersembahkan gadis surgawi menyebarkan bunga dengan kedua tangannya. Aku sudah lama mendengar bahwa sekolah novel dapat memunculkan segala macam keajaiban. Sekarang setelah aku melihatnya sendiri, itu memang benar. Pantas saja kamu adalah salah satu dari sepuluh sekolah yang dipilih oleh Kaisar Suci. Muridmu, Li Qingxian, bahkan lebih luar biasa. Kami dengan sepenuh hati menerima kekalahan kami dalam pertempuran ini. Jika kami telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun di masa lalu, mohon maafkan kami, Patriark Liu. Lukisan ini adalah sesuatu yang telah aku susah payah dibuat, jadi perlakukan itu sebagai permintaan maafku. Tolong perlakukan dia dengan baik. Terima kasih.